Terkait dengan penyelenggaraan PBL yang sudah ditetapkan melalui perdirian vokasi nomor 27 tahun 2022. Pada kali ini Pak Direktur sepertinya baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di sini sangat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan workshop yang kita rencanakan dua minggu setelah seluruh persyaratan daripada peserta workshop nantinya masuk ke kami. Untuk itu kepada Pak Direktur kami mohon nanti bisa memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pra-workshop model pembelajaran PBL tahun 2023 pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sawitri acara selanjutnya yaitu pengarahan dan pembukaan oleh Direktur Akademi Pendidikan Tinggi Vokasi. Kepada Bapak Gini Bandana Jaya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan kami hormati Ibu Sawitri yang sebagai koordinator bidang kebelajaran dan kemahasiswaan, beserta staff dan timnya, para narasumber yang telah hadir, ada gunung, bubibid, parifi, padarman, kawan-kawan, dan tentunya Bapak dan Ibu, para peserta, para woksok, yang hadir pada pagi hari ini, berasal dari berbagai perguruan tinggi vokasi, baik negeri ataupun swasta. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan dalam kondisi sehat, untuk sama-sama membahas dan membicarakan rencana kerja, serta program yang ada di pendidikan tinggi vokasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, project based learning atau PBL atau problem based learning atau case method, itu sudah menjadi kebijakan dari pimpinan serta untuk diterapkan di seluruh perguruan tinggi, baik yang akademik ataupun yang vokasi. Oleh karenanya, sebelum acara workshop, kita juga sudah membentuk atau sudah menyusun panduan dan juga peraturan dirjen tentang pasaran PBL tersebut. Kalau dilihat, sebetulnya PBL ini bukan hal yang baru. seharusnya Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami sebabkan mungkin menjalankan. Nah, apa yang kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa menyusun PBL dengan sebuah kegiatan yang betul-betul sesuai dengan tujuannya. Jadi, kalau kita paham akan tujuan PBL, maka kita bisa menyusun kegiatan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Terlebih, bahwa saat ini yang menjadi tuntutan adalah bagaimana kita menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga mereka cepat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang banyak. Ini ditengarai bahwa metode pembelajaran itu adalah salah satu cara kita untuk menghasilkan lulusan masyarakat ini. jadi selama ini berarti kalau misalnya Ibu Bapak sebagai dosen atau pembelajaran PBL itu memberikan perkuliahan itu satu arah. Nah, melalui PBL ini kita berharap mahasiswanya yang akan nanti ber aktivitas belajar tentunya dengan bimbingan para dosen. Jadi, kalau dihitung prosentasinya mungkin porsi dosen tidak lagi mayoritas yang tadi kita serahkan ke mahasiswa untuk belajar langsung sehingga mereka lebih memahami. Ini kita seperti memberikan pembelajaran bagi apa yang memang mereka perlukan pada saat menjelaskan permasalahan. Sebagai contoh saya sering mengatakan beberapa kali ya ketika ada seseorang itu ini memperbaiki misalnya HP maka kita tidak perlu ngasih palu kan. Buat apa palu? Bagaimana cara menggunakan palu? Tapi dia sedang memperbaiki HP. Artinya apa? Ya, kita kasih obeng kecil kita kasih komenter kita kasih peralatan-peralatan yang sesuai dan kita ajarkan bagaimana caranya menggunakan alat-alat tersebut pada kasus perbaikan HP. Kurang lebih demikian jadi kita memberikan sebuah kasus dan kita mengajari bagaimana cara menggunakan toolsnya dengan demikian maka mereka akan lebih memaham. Nah, itu yang kita harapkan jadi bukan kita ajarkan POV bagaimana cara memperbaiki HP tapi mereka tidak menghadapi HP itu sendiri. Dia tidak tahu kalau usak itu seperti apa sih bentuknya tapi dia bisa buka buka baut bongkar nyoler dan sebagainya itu kan bisa dilakukan secara terpisah tapi secara komprehensif dalam bentuk perbaikan yang real atau nyata dan menghasilkan sebuah luaran ya HP itu jadi bagus lagi gitu itu tidak bisa dia pahami kalau memang tidak kita bangun sebuah sistem pembelajaran yang seperti itu. Jadi PBL ini lebih mengarahkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami penyelesaian masalah yang real karena agar kita bisa sesuai tujuannya maka tentunya kasus-kasus yang kita berikan bukan kasus-kasus yang imaginar yang sebetulnya tidak pernah ada di dunia ini itu kan agak susah tapi dia realisasinya juga tidak bisa paham jadi kita cari kasus-kasus berasal dari industri dunia kerja atau bahkan kasus nyata yang berasal dari dunia kerja seperti konsultasi proyek pembuatan produk penyelesaian masalah dan sebagainya itu bisa difasilitasi oleh perguruan tinggi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa nah itulah kita harapkan dapat terbangun di dalam pendidikan tinggi lokasi kita menemikian maka mahasiswa bisa lebih aktif lebih kreatif komunikatif kolaboratif dan seterusnya itulah soft skill yang ingin kita bangun juga dalam proses PBL jadi banyak sekali manfaat kalau Bapak dan Ibu bisa pengembangkan PBL ini di kampus masing-masing nah makanya perlu adanya workshop agar nanti Bapak dan Ibu bisa mengukur siapa siapa baik baik sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya ya sarana-prasarana karena pada satu sisi memang PBL ini membutuhkan sarpras dan sarpras itu salah satunya adalah sarana praktek karena PBL itu memberikan kasus untuk diselesaikan dalam kegiatan atau mungkin bisa kita kembangkan kerjasama dengan dunia kerja dunia industri sehingga mereka menyelesaikan PBL-nya saat mereka makan itu banyak sekali metode-metode yang di-share nanti oleh para narasumber dan kemudian Bapak dan Ibu lagi pada saat workshop terangkali diminta untuk menyusun semua program bagaimana melaksanakan PBL di kampus masing-masing minimal di mata kuliahnya yang dipegang kalau memang Bapak dan Ibu seorang dosen saya berharap memang yang hadir itu para dosen bukan non-dosen kalau non-dosen tidak ada tuntutan untuk mengajar langsung walaupun di pendik juga diperlukan karena itu kita lihat artinya core-nya ada di dosen disinilah kita berharap bisa dibangun dari para dosen secara mandiri maka seluruh perubahan di evokasi itu dapat menjalankan KBL dengan baik sesuai dengan harapan kita sama-sama susun yang tentunya dipanduan demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah membuatkan hadir pada hari ini benar-benar lancar kegiatan pada hari ini dan selanjutnya dan pada workshopnya juga dan terima kasih juga kepada para narasumber dan tim yang sudah memfasilitasi kegiatan ini semoga kita semua mendapatkan manfaat yang baik dan sebetulnya buat keberlangsungan dan keberlanjutan serta kesuksesan perlukan tinggi vokasi di Indonesia terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Direktur ya Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur semoga bisa kita terapkan di perguruan tinggi kita masing-masing dan semoga itu yang terbaik untuk perguruan tinggi Bapak Ibu baik Bapak Ibu acara selanjutnya yaitu pengantar acara sekaligus dilanjutkan dengan paparan materi mengenai pra-workshop model pembelajaran PBL pada perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasi tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Martina pada Ibu Nunung kami persilakan terima kasih Mbak Damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak dan Ibu semua semangat pagi saya lihat tadi 12 layar kok wajahnya tidak ada yang senyum ya padahal kita mau apa ini mau bareng-bareng merealisasikan keinginan pemerintah yang menghasilkan lulusan yang agile sesuai dengan kebutuhan industri kan begitu ya ini ada Pak Bahtiar FND tapi tidak tahu dari mana ini ada Pak Andri Wibawa BTP itu singkatan dari apa ya gimana kalau hari ini mempersiapkan workshop yang kita nanti waktunya akan atur di apa apa dia akan diatur oleh apa Direkturat Jenderal Vokasi kita semua ya menerima materi pada hari ini dalam keadaan yang gembira nah ini 12 layar saya ini kok yang senyum kok tidak sampai seperempat oke Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita bertemu insyaallah akan mempersiapkan workshop PBL yang dalam waktu dekat ini akan di apa direncanakan waktunya oleh Direkturat Jenderal Vokasi yang insyaallah kita semua akan bersama-sama menerapkan perdirian nomor 27 tahun 2022 dengan serentak gitu ya yang insyaallah seluruh program studi program studi yang ada di perguruan tinggi bapak dan ibu khususnya yang penyelenggara program pendidikan tinggi vokasi ini dapat melaksanakan semua sebelum mengawali apa itu pengantar dari kegiatan pra-workshop ini saya sampaikan terlebih dahulu ya yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia kalau hari ini hadir ada yang hadir Direktur Akademi Komunitas kemudian Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan hari ini juga diundang wakil dari unit pengembang kurikulum kalau di kampus kami saya kebetulan dari Politeknik Negeri Jakarta itu namanya unit pusat pembelajaran dan mutu pendidikan atau PPNPP kemudian Kepala Program Sudi kalau ada yang hadir juga Ketua Jurusan atau Kepala Jurusan yang hadir kalau ada yang hadir dalam pertemuan hari ini syukur Alhamdulillah Direkturat Jenderal Fokasi melalui Direkturat Akademik Pendidikan Tinggi Fokasi memfasilitasi pertemuan hari ini tujuan utama dari pertemuan hari ini adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Savitri tadi karena kita dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan kegiatan workshop PBL atau Project Peace Learning nah kegiatan workshop ini kemungkinan akan dilaksanakan 2-3 hari harapannya dalam waktu 2-3 hari Bapak dan Ibu selesai kegiatan workshop bisa membawa satu produk karena yang diundang itu nanti tidak seluruh program studi yang ada di Perguruan Tinggi Bapak dan Ibu contoh saja kalau PNJ diundang ada 41 prodi wah itu tidak mungkin yang itu nanti akan diundang adalah tim pengembang kurikulumnya atau ketuanya saya tidak tahu nanti kalau di Bapak dan Ibu istilah yang digunakan apa dengan harapan nanti ini bisa transfer knowledge kepada kawan-kawan di Perguruan Tingginya baik itu Politeknik Akademik Pemunitas tentunya nanti kalau di LLDT nanti siapa yang akan dihadir dalam pertemuan tersebut nah harapannya Bapak dan Ibu dalam pertemuan tersebut seluruh produk dari kegiatan PBL ini dari menyusun RPS RPP rubrik ya atau bagaimana cara mengevalasi ketercapaian dari PBL ini dapat Bapak dan Ibu buat semua nanti dalam kegiatan workshop dengan nanti para narasumber yang akan dihadirkan yang bantu Bapak dan Ibu dalam menyusun produk-produk dan mohon sekiranya coba di mute mbak yang suaranya terang coba apa itu harapannya dalam kegiatan pra workshop ini nanti Bapak dan Ibu mencermati betul-betul apa-apa yang perlu nanti disiapkan dalam kegiatan workshop sehingga nanti dalam kegiatan workshop yang sifatnya nanti luring ya Bapak dan Ibu memang datang dengan kesiapan fisik dan mental ya karena selama tiga hari itu full Bapak dan Ibu akan kami dampingi ya sehingga nanti kundur atau pulang ke apa itu perguruan tingginya masing-masing itu memang betul-betul bisa menyiapkan program studi program studi yang lain untuk dapat menyenggarakan projek base learning ini atau menerapkan perguruan nomor 27 tahun 2022 gitu ya bersama kita sehingga harapan kita semua tentunya dari kementerian bahwa model pembelajaran di program studi Bapak dan Ibu itu ya yang menerapkan active learning sehingga mahasiswa itu lebih aktif bukan mahasiswa bukan satu arah itu akan terjadi pembelajaran yang berbasis projek ya dengan kondisi real yang ada di lapangan baik itu dalam bentuk case study atau projek itu sendiri itu bisa terlaksana di kampus Bapak dan Ibu dengan ya kondisi yang ada saat ini ya jadi kita tidak usah mengada-ada mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini tapi kita laksanakan metode pembelajaran project based learning atau kalau tidak memungkinkan projek itu dilaksanakan dengan problem based learning saya kira itu Mbak Damai tolong ditayangkan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam pra-workshop pada pertemuan hari ini Mbak tolong di-share Mbak atau saya sendiri yang share ya halo kalau saya sendiri yang share ya saya share sendiri nah ini saya tidak bisa sebagai Jose iya sebentar Ibu ini sudah mulai agak senyum nih Mbak pesertanya Alhamdulillah Alhamdulillah yang penting itu senyum kalau itu kalau Yohanes Surya itu saya bacakan itu ada satu apa itu quote ya makanya kenapa anak-anak dari Papua sana itu yang banyak orang underestimate lambat untuk bisa apa itu menerima satu apa materi-materi yang sifatnya apa itu exact seperti matematika fisika dimimbing oleh Yohanes Surya itu ternyata berhasil dan menang di tingkat dunia kenapa coba karena pembelajaran itu harus diberikan dengan secara sukacita dibawa dengan cara yang gembira jadi harapan kita juga sama nanti Bapak dan Ibu kembali ke kampus gitu ya menyampaikan hasil workshop nanti juga seperti itu sehingga keberterimaannya itu menjadi tinggi jadi cita-cita atau harapan dari Direktur Juntal Vokasi ya bahwa penyenggaraan pendidikan itu metodenya berbasis proyek ini ini akan bisa terlaksana dengan maksimal workshop nanti ya bersar harapan kita next bersar harapan kita Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu pada waktu nanti workshop ya bersar harapan kita kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden kita ya dalam lima arahan percepatan pembangunan manusia ya ketutup terutama di dalam apa itu menghasilkan SDM-SDM yang unggul ya lima arahan Presiden dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka penengah nasional tahun 2020-2024 atau RPJMN yang pertama adalah prioritas pendidikan karakter jadi mendidik itu kan ada prosesnya ya dimana bahwa dalam proses pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan output saja ya menghasilkan output saja tetapi juga ada prosesnya untuk membangun karakter mahasiswa kita atau anak didik kita ini ya berakhlak yang mulia ya terus yang kedua adalah pemberdayaan teknologi yaitu memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan nah bagaimana caranya maka ini bapak dan ibu di kampus masing-masing itu tentunya punya kerjasama ya atau advisory board jika lo existing dari kondisi apa investasi yang ada di kampus itu tidak memadai untuk pemerataan teknologi maka bapak dan ibu bisa melakukan dengan melalui kemitraan atau kerjasama ini baik di daerah terpencil maupun kota besar hal ini tentunya harus dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan ya tapi kita tidak perlu mengada-ada dalam melaksanakan projek best learning nanti ya pertama harus memanfaatkan kondisi existing yang ada baru kemudian jika lo itu tidak memungkinkan melalui kemitraan bapak dan ibu bisa mengoptimalkan dari kemitraan tersebut untuk bisa melaksanakan projek best learning ini jadi kalau nanti dalam kampus bapak dan ibu kondisi existingnya tidak apa itu komplit begitu ya atau tidak lengkap investasi peralatan untuk melaksanakan projek best learning ini terus tidak mengadakan sama sekali jangan karena kita bisa minimal melaksanakan problem best learning ketiga adalah investasi dan inovasi kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggarakkan sektor swasta makanya kenapa tadi saya katakan betapa pentingnya setiap rodi itu punya advisory board advisory board itu ada 5 unsur yang pertama adalah asosiasi kedua adalah industri ketiga ada ekspor keempat ada alumni kelima itu ada program studi itu sendiri yang menyelenggarakan kurikulum jadi ini sangat penting jadi setiap program studi sebisa mungkin sedapat mungkin harus punya advisory board yang terdiri dari 5 unsur ada asosiasi ada industri ada ekspor ada apa itu alumni dan ada program studi untuk itu bapak dan ibu untuk bisa menyelenggarakan projek positioning ini hal ini sangat diperlukan penciptaan lapangan kerja semua kegiatan pemerintah dalam kebijakan yang dituangkan dalam rpcmn tahun 2024 berorientasi pada penciptaan lapangan kerja selama ini kita dituntut setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan APK angka partisipasi kasar jadi sebanyak mungkin kita menerima mahasiswa baru atau meningkatkan jumlah mahasiswa baru itu baik-baik saja namun kita pada waktu menambah jumlah APK tentunya dengan memikirkan juga keberterimaan lulusan kita itu nanti di dunia usaha dunia kerja atau dunia industri atau paling tidak mahasiswa bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kewirausahaan jadi tidak hanya sekedar meningkatkan APK tetapi juga harus bisa menyiapkan lapangan pekerjaan maka dalam kebijakan pemerintah semua kegiatan pemerintah itu berorientasi pada penciptaan lapangan kerja proyek besernih mengarahkan nanti pada hal ini terus kemudian yang kelima arahan presiden dalam percepatan pembangunan SDM yang dituangkan dalam RPJMN adalah deregulasi dan debirokratisasi jadi kita sekarang ini mengupayakan mesyakat potongan semua regulasi yang menghambat apa itu terobosan dan peningkatan investasi kalau bisa itu birokrasi itu lebih pendek jadi kalau bisa lebih cepat lebih adaptif lebih kooperatif kenapa mesti harus dipersulit tentunya dengan tidak melanggar aturan contoh saja kalau terkait dengan pendanaan yang jangan sampai melanggar peraturan Menteri Keuangan seperti itu jadi ini lima arahan presiden kenapa kemudian ini menjadi rujukan sampai keluarnya perdijen nomor 2022 tahun 2022 tentang pandangan penyegaraan proyek tersebut karena orientasinya semua adalah ke sumber daya manusia yang unggul supaya unggul bagaimana harus adaptif dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja atau sesuai dengan kebutuhan user need dalam hal ini adalah industri arahan presiden ini yang merupakan perkepatan sumber daya manusia itu untuk memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih terampil agar terserap semuanya ke dalam industri supaya terserap itu bagaimana anak-anak atau mahasiswa atau peserta didik ini kita berikan perkuliahan yang aktif yang memberikan kesempatan pada mahasiswa supaya belajar secara aktif kritis kolaboratif dengan kasus-kasus yang nyata yang ada di lapangan dan mereka terlibat di dalamnya nah pendidikan tinggi pendidikan kejuruan SMK pendidikan tinggi di sini salah satunya adalah pendidikan fokasi juga akademi komunitas di daerah-daerah dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk hal-hal yang baru makanya tadi di serat pertama ini kalau saya sammerikan betapa pentingnya setiap program studi ini punya advisory board ya kenapa karena kalau hanya mengandalkan investasi yang ada di program studi nanti bapak dan ibu akan hopeless ya terus kemudian mengatakan ya gak mungkin dong melaksanakan projek based learning ya jadi jangan sampai hal itu terjadi jadi tetap kita berorientasi pada kondisi saat ini untuk menyinggarkan projek based learning ini dimulai dari apa yang paling kita bisa jangan tidak melakukan sama sekali dari produk yang kecil ya yang produk yang kecil berorientasi pada produk yang paling mungkin kita laksanakan untuk bisa melaksanakan PBL ini next nah rencana pemerintah ya di dalam rpcmn tahun 2020 2024 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan presiden tadi yang nanti diinterpretasikan oleh kementerian kementeriannya bukan hanya kemdikbud saja kemdikbud dalam orientasi pendidikan ya penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya kementerian-kementerian teknis yang lain namun karena kita ada pendidikan vokasi dalam hal ini politeknik sekolah vokasi terus kemudian akademi komunitas ya itu aja penyelenggara pendidikan orientasi kita tentunya di membangun sumber daya manusia ya msdm yang seperti apa yang pekerja keras yang dinamis yang produktif terampil ya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kalau kita transfer knowledge-nya itu hanya menjelaskan konsep teori saja saya yakin tujuan pemerintah ini yang dituangkan dalam RPCMN tahun 2020-2024 ya untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia tidak akan tercapai jadi hopeless itu pasti harus hilang yang ada trigger ya semangat yang tinggi untuk menghasilkan lulusan ya sesuai dengan kebutuhan user need yang dalam hal ini adalah industri yang tentunya bisa masuk ke dalam talenta global tidak hanya untuk di lingkungan masyarakat yang terdekat dengan kita kecuali nasional regional dan internasional ya nah bagaimana caranya nanti di dalam panduan atau perdirijen tahun 27 tahun 2022 ini kita akan kait Bapak dan Ibu bagaimana bisa menyanggarakan projek pesernik next nah interpretasi Kemdikbud Ristek dari RPCMN tahun 2020 2024 yang ada lima arahan presiden tersebut ya yang pertama diturunkanlah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDGT ya yang ada tiga standar standar pendidikan standar pendidikan dan standar pengabdian masyarakat di standar pendidikan dari pasal 15 sampai turunannya kita sering mengenal dengan kebijakan Merdeka Belajar Merdeka atau kebijakan MBKM ya dimana memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar program studi ya jadi interpretasi Kemdikbud Ristek terhadap visi presiden yang ada lima arahan tadi untuk menghasilkan SDM unggul ya pertama diturunkanlah peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SDM Dikti ada tiga standar standar pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat di pasal 15 dan turunannya ya dikeluarkanlah kebijakan MBKM jadi kebijakan MBKM itu bukan peraturan tersendiri itu penjelasan dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang SNDGT jadi sering kita setiap ada peraturan yang baru kita agak kesel peraturan Menteri ini belum dilaksanakan sudah ada peraturan yang baru lagi padahal kebijakan MBKM itu bagian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang SNDGT terkait dengan pendidikan terkait dengan pembelajaran ya dituangkanlah kebijakan MBKM dalam kebijakan MBKM itu ada 8 aktivitas atau kegiatan apa itu pembelajaran di luar program studi di luar program studi ada magang ada penelitian ada pengabdian masyarakat ya ada KKN ada studi independen ya dan lain-lain ya jadi setiap program studi harus memberikan kesempatan 8 aktivitas ini yang maksimum bisa dilaksanakan selama 3 semester dalam 1 semester 20 SKS maksimum ya Bapak dan Ibu jadi kalau sarjana terapan itu ada 8 semester dan bisa dilalui sampai 14 semester kalau sarjana terapan kesempatan belajarnya sampai 7 tahun jadi 8 semester sampai 14 semester maksimum 3 semester mereka boleh melaksanakan pembelajaran di prodi yang lain dalam aktivitas MBKM dalam aktivitas MBKM ini ya ini diharapkan pelaksanaan case apa itu study dan atau team-based project atau problem-based learning project-based learning ini dapat diterapkan jadi pembelajaran bisa bersifat diskusi ya menyelesaikan permasalahan permasalahan ya dan tentunya memberikan kesempatan mahasiswa ya apa itu melakukan inovasi ya bersifat kritis ya di dalam proses pembelajaran dia bisa menyampaikan apa itu pemikiran-pemikirannya untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis projek atau problem dan ini bisa dimasukkan di dalam aktivitas aktivitas MBKM ya jadi interpretasi Kemudik Putristek dalam 5 arah presiden yang dituangkan dalam RPCMN tahun 2024 adalah salah satunya adalah ini terus dosen disini adalah sebagai penggerak sebagai fasilitator jadi nanti konsep pembelajarannya itu bukan hanya dosen mentransfer pengetahuan ya begitu saja terus mener tetapi aktif learning membuka konsep pembelajaran itu mengaktifkan mahasiswa ya jadi dosen memberikan apa mata kuliah tersebut materinya itu nanti akan seperti apa membebaskan mahasiswa untuk berkembang mengeksplorasi ya berpikir kritis mengeluarkan ide-ide namun kita mengarahkan sebagai fasilitator memberikan alternatif-alternatif projek yang bisa dilaksanakan kalau belum ada projek yang bisa dilaksanakan menghasilkan real produk dari projek tersebut bisa dalam bentuk kasus sehingga mahasiswa dapat gambaran dari mata kuliah yang diajarkan dalam satu kurikulum yang utuh itu nanti mereka bisa melaksanakan apa bisa membuat produk apa kira-kira seperti itu nanti bisa kegiatan-kegiatannya bisa dalam bentuk bentuk non-kuliah dari delapan aktivitas tadi bisa magang bisa KKN dan lain-lain next dalam alur pengembangan kurikulum dimana PBL itu akan menjadi bagian di dalamnya karena PBL itu adalah metoda problem based on it adalah merupakan metoda dimana posisi PBL nanti dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi politeknik sekolah vokasi akademi komunitas itu adalah salah satu bentuk perguruan tinggi jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah kedudukan perguruan tinggi kita kita politeknik kita akademi komunitas berikutnya kenapa hal itu penting undang-undang nomor 12 tahun 2012 untuk mengetahui kedudukan perguruan tinggi kita agar penyelenggaraan pendidikan kita itu tepat contoh politeknik itu adalah penyelenggaraan pendidikan vokasi jadi jauhkan penyelenggaraan pendidikan akademik itu dituangkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 berikutnya yang perlu kita cermati lagi apa pepres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI kita sekarang itu duduk sedang mengajar di jenjang kualifikasi apa kalau kita mengajarkan mata kuliah di diploma 4 atau sarjana terapan berarti kita sedang mengembangkan pembelajaran di jenjang kualifikasi 6 deskripsi kompetensi jenjang kualifikasi 6 tentunya berbeda dengan diploma 3 jenjang kualifikasi apa nomor 5 beda lagi dengan diploma 2 ya jenjang kualifikasinya adalah 4 deskripsi kompetensi jenjang kualifikasi 4 5 6 7 untuk profesi 8 untuk magister 9 untuk dokter ini berbeda ya jangan yang lulusan Harvard ya dokter dari Harvard atau lulusan dari mana ya perguruan tinggi di kebutuhan hebat-hebat tadi itu apa yang di dapatkan selama mereka belajar diberikan di jenjang kualifikasi yang tidak tepat ya kuliah dokternya diberikan di apa sarjana terapan padahal yang dibutuhkan kompetensi deskripsi kompetensi untuk jenjang kualifikasi 6 sarjana terapan jadi betapa penting tadi pertama mengetahui kedudukan pergurangan tinggi kita politeknik universitas institut akademik komunitas kenapa supaya penyelenggaraan pendidikannya sesuai dengan undang-undang yang kedua pepres nombor 8 tahun 2012 tentang jenjang kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau Indonesian Qualification Framework kita itu di posisi 5 4 6 8 atau 9 hal itu penting supaya yang kita transfer knowledge-nya tadi itu sesuai dengan kebutuhan kualifikasi ya setelah itu bapak dan ibu ini merupakan legal aspek yang perlu kita patuhi kita punya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 ada 3 standar ya pada saat kita akan mengembangkan kurikulum berarti apa yang harus kita patuhi di situ standar pendidikan ada 8 standar dari menentukan kompetensi lulusan sampai menentukan biaya pendidikan ya sampai menentukan biaya pendidikan mengembangkan dokumen kurikulum ya itu masuk ke dalam 8 standar ini bagaimana menentukan learning outcome-nya atau apa itu capaian pembelajaran lulusannya ya dan seterusnya ya sampai menentukan dosen yang cocok untuk mengajar itu yang seperti apa sarana perasanan yang dibutuhkan itu seperti apa dari standar proses standar isi dan seterusnya itu harus kita penuhi ya jadi SNDT ini merupakan guidance kita ya batasan-batasan bapak dan ibu dalam mengembangkan dokumen kurikulum karena apa karena kurikulum itu menjadi salah satu dari kritik akreditasi sedangkan dalam akreditasi penjaminan mutu eksternal itu dalam bentuk akreditasi tadi itu itu based on SNDT jadi dalam menyelenggarakan kurikulum tadi dari mengembangkan sampai menyelenggarakan itu harus patuh pada SNDT ada delapan standar jadi cek delapan itu dari menentukan kompetensi lulusan ya atau capaian pembelajaran lulusan atau CPS yang ada empat domen sikap keterampilan umum keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan sampai menentukan biaya pendidikan ini terpenuhi atau tidak di sisi lain dalam mengembangkan dokumen kurikulum bapak dan ibu harus memperhatikan misi-visi perguruan tinggi misi-visi perguruan tinggi bapak dan ibu mau politeknik mau akademi komunitas mau sekolah vokasi harus merujuk pada visi-visi pendidikan tinggi kemudian visi-visi di perguruan tinggi bapak dan ibu tidak boleh lepas dari visi-visi direktorat jenderal terkait dalam hal ini adalah direktorat jenderal vokasi karena visi-visi direktorat jenderal vokasi harus merujuk pada visi-visi kementerianya visi-visi kementerianya tidak boleh lepas dari visi-visi yang dituangkan dalam RPGMN tahun 2020-2024 sehingga tujuan nasional pendidikan tinggi kita itu akan tercapai nah itu harus dicek kemudian hasil tracer tadi kita apa yang dibutuhkan username kita apa yang dibutuhkan industri apa yang dibutuhkan dunia usaha sehingga anak kita itu nanti dapat diserap oleh mereka kita harus adaptif dengan perkembangan di dunia industri atau dunia usaha saat ini kemudian bagaimana perkembangan e-text kalau sekarang ini di era digitalisasi teknologi informasi harus kita adaptasi ya harus kita lakukan ya contoh kalau saya di teknik sipil ya era sekarang ini harus mengembangkan semua produk dari apa itu industri konstruksi harus menggunakan digitalisasi konstruksi dalam peraturan menteri misalnya peraturan menteri PUPR itu ya kalau mengembangkan apa itu infrastruktur baik jalan gedung atau bangunan yang lain di atas 20 meter persegi harus menggunakan digitalisasi konstruksi maka kurikulum kita di program studi harus adaptif dengan perkembangan e-text tersebut kalau tidak anak kita lulus juga keberterimaan di dunia usaha dan dunia industri pasti akan kurang terus kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0 ya keterampilan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ya yang nanti pada saat dia apa itu lulus nanti mereka bisa incas pada apa dunia apa tempat mereka berkarya ya di bidang mereka masing-masing karena dunia usaha dunia industri berkembang begitu pesat tentunya juga adaptif dengan revolusi industri 4.0 di literasinya mungkin ya dan yang lain-lain nah bapak dan ibu setelah memahami apa itu aspek legal ini dan kemudian hal-hal yang lain yang terkait dengan apa itu pengembangan kurikulum di program studi baru kemudian bapak dan ibu menentukan profil dari program studi tersebut itu untuk lulusannya seperti apa nah kemudian menurunkan dari profil tersebut menjadi apa capai pembelajaran lulusan yang ada domain tadi atau learning outcome sikap keterampilan umum keterampilan khusus dan pengawasan pengetahuan sikap dan keterampilan umum ini yang itu apa itu ada di dalam SNDT langsung digunakan ditambah boleh dikurang jangan nah berikutnya bapak dan ibu disinilah action kita mengembangkan dokumen kurikulum kenapa disini ada pendekatan outcome based education ya karena bapak dan ibu outcome based education pendekatan outcome based education ini yang sebenarnya juga ada di dalam panduan kurikulum pendidikan vokasi ya yang mungkin sekarang bapak dan ibu juga sudah membaca karena sudah dilaunching ya bapak dan ibu ini adalah requirement salah satu requirement untuk kita melakukan agreditasi khususnya untuk agreditasi internasional ya jadi sekali dayung 2030 terlampaui mengembangkan dokumen kurikulum tidak hanya kebutuhan untuk internal saja atau kebutuhan nasional tetapi juga kebutuhan internasional karena apa kurikulum itu menjadi salah satu kritia untuk agreditasi ya sebagai standar penjaminan mutu baik internal maupun eksternal penjaminan mutu internal kita dievaluasi melalui SPMI atau SPM tapi kalau inter eksternal melalui agreditasi agreditasi bisa agreditasi nasional melalui BAN PT LAM atau LAM LAM Teknik LAM EMBA atau LAM Infocom internasional harus sesuai dengan keputusan menteri nomor 83 tahun 2020 semua agreditasi internasional dan lembaga agreditasi yang dituangkan dalam KPN 83 tahun 2020 itu requirementnya adalah kurikulum dengan pendekatan outcome based education nah kurikulum dengan pendekatan outcome based education ini ini metode pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran project based learning ya project based learning nah metode pembelajaran project based learning ini di direktur jenderal vokasi ya agar ada terjadi penyamaan persepsi semua dari entitas pendidikan penyenggara pendidikan vokasi yang ada di Indonesia ini ya yang di bawah direktur jenderal vokasi dikeluarkanlah peraturan dirijen vokasi nomor 27 tahun 2022 yang nanti poin-poinnya dari menyusun RPS RPP kemudian rubrik sampai evaluasi ketercapaian dari PBL ini akan disampaikan oleh teman-teman yang lain nah dalam proses pembelajaran nanti salah satunya ya dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di di luar program studi dengan melaksanakan 8 aktivitas MBKN ya nah belajar di luar program studi ini bisa juga dilaksanakan di prodi yang berbeda di pergranting yang sama bisa di prodi yang sama di pergranting yang berbeda bisa di program studi berbeda di pergranting yang sama atau di luar pergranting sama sekali dengan 8 aktivitas MBKN tadi ya ada magang ada penelitian ada bisa pengabdian masyarakat ada studi independen dan lain-lain tadi ada 8 aktivitas nah ini hak mahasiswa untuk dapat diberikan nah kalau siklus pengembangan dokumen kurikulum memperhatikan semua legal aspek seperti ini ya harapannya bukan hanya PBL-nya saja yang berhasil tapi ketercapaian penjaminan mutu eksternalnya juga berhasil kenapa kita berada di perguluan tinggi menyelenggarakan kurikulum pada akhirnya harus dilakukan apa itu apa penjaminan mutu eksternal dalam bentuk agitasi kalau yang teknik sekarang disediakan lembaga agitasi mandiri LAM Teknik kalau yang Infocom ada sendiri yang LAM Emba ada sendiri kalau tidak ada ketiga-tiganya ada di BAN PT itu nasional namun di dalam PK Direktur dengan Direktur Jenderal Fokasi setiap Direktur Rektor atau Kepala kalau di sekolah tinggi itu punya perjanjian kinerja antara Direktur dengan Direktur Jenderal Fokasi yang terdiri 8 IKU 8 IKU 8 Indikator Kinerja Utama salah satunya nanti akan saya bahasin di layar berikutnya itu adalah penyelenggaraan Project Peace Learning jadi PBL ini merupakan salah satu indikator kinerja utama indikator kinerja yang dituangkan di dalam apa itu perjanjian kinerja antara Direktur Rektor atau Kepala istilah-istilah yang digunakan di Perguruan Tinggi itu dengan Direkturat Jenderal Fokasi Next 8 IKU yang tadi saya sampaikan indikator kinerja tadi yang dituangkan yang dituangkan dalam Kemedik nomor 3 tahun 2021 yang merupakan bagian dari perjanjian kinerja antara Direktur atau Rektor atau Kepala dengan Direktur dan Jenderal Fokasi nah di indikator kinerja nomor 7 Bapak dan Ibu ada 8 indikator ini ada kita diminta untuk ditargetkan persentase mata kuliah baik Sarjana Sarjana terapat atau Diploma 4 Diploma 3 Diploma 2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahanan masalah atau Case Study dan pembelajaran kelompok berbasis proyek atau Team Based Project atau Project Based Learning Case Study atau Problem Based Learning atau Case Method atau Problem Based Learning Team Based Project atau Project Based Learning kita ditargetkan berapa mata kuliah tahun 2023 ini saya belum melihat sudah sudah turun atau belum TK Direktur dengan Direktur Jenderal Fokasi tapi kalau di tahun 2022 itu kan diminta sekitar 55% jadi sekarang pentingnya targetnya akan ditingkatkan lagi untuk seluruh mata kuliah di program studi Bapak dan Ibu next jadi Keputusan Sementeri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2021 di IKU 7 itu kan kita diminta berapa banyak mata kuliah yang melaksanakan problem based learning dan project based learning jadi Case Study atau problem based learning itu pembelajaran dengan apa itu pemecahan kasus team based project atau project based ini pembelajaran berbasis project atau sering kita menyebutnya adalah project based learning nah Bapak dan Ibu dengan adanya pra-workshop ini dan kemudian nanti kita lanjutkan di workshop kita bersama-sama akan merealisasikan hal ini tidak hanya sekedar mendapatkan jumlah mata kuliahnya saja tapi setiap perguruan tinggi baik perguruan tinggi fokasi atau perguruan tinggi di akademik itu kan nasabah kita itu kan mahasiswa nah gitu ya luaran kita itu kan lulusan mahasiswa yang kemudian akan menjadi lulusan jadi orientasi kita itu kepada lulusan kita bagaimana caranya yang namanya Case Study dan T-Base Project ini pelaksanaannya itu bukan hanya dituangkan dalam satu naskah RPS ada metode PBL tapi betul-betul terlaksana dilaksanakan oleh mahasiswa mahasiswa betul-betul mendapatkan pengalaman projek sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri dia bisa membuat satu luaran dari hasil belajarnya itu dalam bentuk dalam skala tertentu kalau kita misalnya mengajar di program Sarjana Terapan kemarin kami juga mendapatkan pengalaman dari kawan-kawan di Polibatam di kampus saya sendiri sebagai contoh ternyata membangun proyek itu tidak langsung goalnya itu proyek yang besar jadi dalam dua semester pertama kita bisa menghasilkan proyek apa walaupun tujuan akhirnya bisa menuju proyek besar kalau dia selesai sampai delapan semester dan itu nanti di akhirnya bisa dalam bentuk capstone project atau capstone design begitu ya nah Bapak dan Ibu juga bisa menyenggarkan sama tetapi menggunakan existing investasi existing investasi yang ada di kampus Bapak dan Ibu masing-masing jadi jangan berpikir terlalu besar terlebih dahulu sehingga ini menyulitkan Bapak dan Ibu jadi kita berpikir dari kondisi yang ada saat ini apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin yang besar kemudian kita berorientasi pada advisory board kita kemitraan-kemitraan kita apa yang bisa kita lakukan ya gitu ya karena kalau dia sudah masuk ke dalam advisory board kita dia punya kontribusi pasti dengan program studi Bapak dan Ibu jadi insya Allah ini pasti bisa dilakukan di seluruh program studi Bapak dan Ibu dari ujung pulau ke ujung pulau kalau zaman dulu dari Sabang sampai Merauke itu pasti bisa jadi kita bisa mengembangkan ini dengan berpikir dari yang kecil terlebih dahulu nanti kemudian kalau kita sudah kemitraan dan punya klien bisa saja investasi itu berasal dari pihak mitra kita karena kita dipandang sebagai pakar dan kemudian punya mahasiswa yang bisa melaksanakan projek-projek tersebut dan hasilnya memang memadai dengan kebutuhan mereka maka yang pertama yang paling penting adalah mendapatkan pengakuan dulu dari user need untuk melaksanakan projek ini walaupun kecil kalau diakui oleh penggunanya itu kan punya nilai positif terus berikutnya next di dalam menyenggarakan PBL nanti di program sudi bapak dan ibu di bawah perguruan tinggi tentunya harus memiliki entitas untuk melaksanakan PBL dan membuat ekosistem PBL yang ada di perguruan tinggi bapak dan ibu di dalam panduan PBL yang dari PRJJ nomor 27 tahun 2022 entitas dan ekosistem PBL ini tidak harus sama dengan apa yang ada dalam panduan seperti contoh saja yang kami laksanakan yang saya laksanakan di kampus saya sendiri seluruh dari yang ada dalam panduan ini tidak sepenuhnya kami lakukan kami membuat lebih minimal dari apa yang dituangkan dalam panduan ini tapi bisa dilaksanakan bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya kami BLU kalau tidak BLU bagaimana tetap bisa juga dilaksanakan cuma yang perlu hati-hati kalau tidak BLU bapak dan ibu kalau projek positioning ini menggunakan bahan habis pakai BHP yang ada di politenik tidak bisa dijual karena tidak bisa diperjual belikan itu kalau Satker kalau belum BLU kalau di BLU hal ini bisa dilakukan tapi dengan aturan-aturan tertentu jadi hal ini melaksanakan PBL harus melaksanakan pembelajaran dan bahasi projek itu wajib wajib itu karena itu ada panduannya kita mewajibkan untuk bisa dilaksanakan kalau bisa namun tetap harus menunggui aturan jadi entitasnya nanti dalam menyanggarakan PBL ada pengarah PBL itu kalau kami itu karena komisarisnya ada direktur dan waktu direktur itu bagian dari komisaris terus kemudian sebelum kita melaksanakan projek positioning tentu ada mitra atau kliennya mitra atau kliennya bisa industri bisa dari internal sendiri karena internal punya kebutuhan apa itu produk-produk yang bisa di PBL contoh yang kayak di kami ini kami punya program studi contoh ya desain grafis di kampus kami nah pagi hari ini sudah memberikan penawaran kepada apa itu jurusan-jurusan yang lain ada enggak profil company dari program studi atau jurusan yang akan dikembangkan tolong sampaikan kepada kami agar kami laksanakan di projek base learning program studi desain grafis yang ada di jurusan teknik grafika dan penerbitan internal itu juga bisa sebagai klien tidak mesti dari luar pemesan dari luar bisa dari industri atau dari masyarakat di dalam itu juga bisa sebagai klien kita bisa menawarkan di program studi tertentu itu akan melaksanakan pemesanan-pemesanan atau produk-produk yang dibutuhkan oleh kampus kita sendiri nah bapak dan ibu bisa menginventarisir itu seperti itu terus kemudian pembangkit PBL-nya siapa nah bapak dan ibu saya tidak tahu ya di program tingginya ada unit kerjasama unit kerjasama itu kalau di kampus kami itu dibawah wakil direktur 4 dibawah wakil direktur 4 itu ada unit kerjasama ada unit business ya terus kemudian ada bagian produksi atau namanya istilahnya ya atau apa itu teaching factory ya nah ini istilah-istilah ini gunakan apa yang ada di program tingginya bapak dan ibu terus kemudian pembangkit PBL yang lain adalah P3M karena riset itu bisa menjadi salah satu luaran dari project based learning ya terus kemudian unit mahasiswa UKM-UKM-nya atau kewirausahaan ya nah karena bisa aja ide kreatif datang dari mereka terus kemudian mahasiswa secara personal dosen, alumni atau unit-unit yang lain ya siapa yang akan mereview PBL nanti ya produk-produk yang akan dihasilkan dari project based learning karena apa karena ini harus ada yang bisa menentukan kalau nanti akan berbasis biaya ya karena nanti kalau kalau dibutuhkan apa itu investasi dalam bentuk biaya atau peralatan harus ada yang bisa menetapkan nah preview preview PBL-nya nanti bisa wakil direktur ya wakil direktur bidang akademi kerjasama ya yang berhubungan langsung wakil direktur 2 yang bisa apa yang menentukan apakah pendanaannya itu bisa diberikan atau tidak gitu ya terus kemudian kepala P3M ketua jurusan sebagai pelaksana apa PBL-nya dan KPS terus kepala unit UPT UPT di sini bisa juga pusat unggulan teknologi atau teaching factory ya terus kemudian siapa pelaksana PBL-nya tentunya jurusan itu sendiri ya dan program studinya dosen atau teknisi sebagai fasilitator teknisi atau instruktur sebagai apa itu yang membantu penyenggaraan apa itu proyek tersebut atau PLP ya atau laboran itu juga bisa kemudian kepala lain yang bertanggung jawab di teaching factory-nya atau di pusat unggulan teknologinya atau di apa ya namanya workspace yang ada di apa ada di program studi jurusan atau di kampus gitu ya terus kemudian manager project terus kemudian mahasiswa manager project-nya itu bisa dosen mata kuliah bersangkutan atau bisa kepala program studi ya nah tinggal yang nanti di apa di perguruan tinggi bapak dan ibu mau gue silahkan siapa yang akan ditentukan di situ nah lalu luaran dari PBL-nya nanti ya bisa dalam bentuk proyek-produk dari proyek tersebut ya tentunya laporan nilai mahasiswa dan ini bisa menghasilkan income generate kalau PBL dilaksanakan secara masif di program studi bapak dan ibu di perguruan tinggi bapak dan ibu kita kan selama sekarang ini kan yang namanya BKD itu menjadi kewajiban yang tidak bisa ditoleransi bahkan kalau kita tidak memenuhi PO BKD kita kita itu tidak akan mendapatkan kesempatan mendapatkan sertifikasi dosen ya tunjangan sertifikasi dosen akan dihentikan sehingga kita harus mempunyai cara bagaimana memenuhi PO BKD tersebut PBL ini salah satu cara untuk bisa memenuhi PO BKD bapak dan ibu karena luarannya ini bisa menjadi hak cipta luarannya bisa menjadi artikel luarannya bisa menjadi patent banyak lagi bisa dikembangkan menjadi penelitian lanjutan dari PBL ini ini akan sangat cocok kalau dikembangkan di pendidikan vokasi yang tidak ada di perguruan tinggi bapak dan ibu nah itu sekiranya mereview kembali apa itu perdijen nomor 27 tahun 2022 karena saya tidak tahu apakah yang hadir ini sudah mendapatkan sosialisasi sebelumnya jadi secara umum bahwa pra-workshop ini kita ingin perdijen nomor 27 tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik di seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi bapak dan ibu melalui bapak dan ibu yang diundang di workshop nanti diupayakan semaksimal mungkin dapat mengikuti workshop itu sampai selesai dengan membawa nanti akan dijelaskan oleh teman-teman apa saja yang diperlukan pada saat workshop sehingga bapak dan ibu hadir dan kemudian selesai melakukan workshop itu bisa menghasilkan produk yang kita harapkan bisa jadi RPS-nya bisa jadi RPP-nya bisa jadi rubrik penilaiannya bisa mengukur atau mengevaluasi ketersenpaian PBL tersebut saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti yang secara teknis bagaimana menyusun RPS-RPP dan rubrik akan disampaikan termasuk nanti bagaimana role play akan dilaksanakan akan disampaikan oleh Pak Rivi kemudian Mas Ratno terus ada Pak Dharma juga Mbak Pipit saya kira itu mohon maaf kalau ada kekurangan moga-moga gambaran ini bisa menguatkan Bapak dan Ibu semua akan menjadi trigger Bapak dan Ibu dalam mengikuti workshop itu dengan serius jadi nanti kalau dihadirkan secara luring bukan datang untuk rekreasi kadang-kadang kita datang malah ada yang tidak membawa laptop tidak membawa bekal apa-apa ini betul-betul datang pada saat workshop kita akan membantu Bapak dan Ibu mendampingi untuk membuat suatu produk perangkat-perangkat yang digunakan untuk PBL sehingga PBL di kampus Bapak dan Ibu bisa terlaksana dengan baik dan maksimal kalau bisa masif masif itu semua bisa melaksanakan dengan kondisi existing yang ada dari produk yang paling rendah paling kecil yang bisa dilakukan sampai nanti kita punya guru suatu produk dari project PBL ini yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu semua saya kira itu Bapak dan Ibu semua semangat kita lulusan kita harus belajar dengan metode active learning dan kita akan mengupayakan bagaimana caranya keberhasilan dari PBL ini dengan lulusan kita diserap oleh user need kita saya kira itu terima kasih banyak selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik Bapak Ibu izin sebelum kita beralih ke pemateri selanjutnya mungkin kita melakukan sesi dokumentasi dulu ya Bapak Ibu khawatir Bapak Ibu tidak bersuara dari tadi kami khawatir ada yang ngopi nih ada yang lagi ketiduran atau apa nih yuk kita cek dulu yuk silahkan dibuka videonya Bapak Ibu ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka video mari kita berikan senyum termanis dalam hitungan 3 2 1 selanjutnya 3 2 1 selanjutnya 3 2 1 paralel dengan slide-slide selanjutnya sudah diambil oleh rekan kami baik terima kasih Bapak Ibu partisipasi Bapak Ibu sangat mempengaruhi acara kita pada pagi hari ini ya gimana Bapak Ibu sudah terbakar semangatnya tadi Ibu Nunung sudah semangat menyampaikan materinya ya Bapak Ibu semoga menular kepada kita semua karena Bapak Ibu ini entah kepala program studi atau timpah kembang kurikulum ini kan gak ada terdepannya karena yang akan hadir dalam workshop 3 hari nanti jadi ini harus serius ya betul boleh dikatakan nanti kegagalan PBL di kampus itu gitu ya kalau kebijakan pimpinannya sudah oke ya gagalnya dari ini teman-teman ini mungkin tidak mentransfer kepada kawan-kawan yang lain makanya ikut serius kita perhatikan baik Bapak Ibu Nunung terima kasih tanya-jawab nanti saja atau sekarang nanti saja nanti ya Bu ya setelah materi kita sampaikan semua ya Bu biar semuanya ya nanti sudah lupa sekarang di kolom chat boleh Bapak disampaikan ditulis dulu nanti kami kumpulkan ya penting sekali di Q&A ya Bapak Ibu mohon maaf materi biar kita sampaikan secara konferensif dulu ya Bapak Ibu agar penyampaian materi terima kasih terima kasih Bapak Ibu ya Bapak Ibu tadi kita sudah gimana sudah terbakar ya semangatnya Bapak Ibu Nunung tadi sudah semangat menyampaikannya sekarang kita beralih ke materi selanjutnya yaitu ada Pak Dharma Firman Syah Undayat yang kalem tapi tetap konsisten kalau Pak Dharma terhadap peraturan ya Pak Dharma kepada Pak Dharma terima kasih kami persilahkan Pak Dharma baik terima kasih Ibu Damai Bapak Ibu yang saya hormati mau nijik untuk melanjutkan paparan materi dan dosen Bapak Ibu terima kasih terima kasih waktu untuk datang kenalakan nama saya Fadis Uji Sekulah dengan adik 1907-2005 disini saya akan menjelaskan proposta skripsi saya izin Bapak Ibu baik saya lanjutkan jadi mohon izin untuk melanjutkan paparan materi jadi tadi di awal mungkin sudah banyak disampaikan menilai PBL ini oleh Ibu nah berikutnya mungkin disini ada beberapa komponen penting jadi ketika Bapak Ibu nanti akan menerapkan projek based learning jadi disini kami mungkin dari tim mencatat ada minimal tiga jadi ada tiga komponen penting dalam penerapan PBL jadi yang pertama itu rencana pembelajaran semester yang kedua itu ada rencana pelakonan proyek dan yang ketiga itu ada rubrik penilaian jadi ketika Bapak Ibu akan menerapkan PBL tentunya kan disitu pasti ada projek sebagai objek jadi projek jadi projek ini mungkin nanti akan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran nah ketika akan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran bagaimana nanti penuangannya dalam bentuk PPS nah itu mungkin nanti akan kita coba bahas nah berikutnya dari sisi projeknya itu sendiri tentunya harus direncanakan nah ini mungkin nanti dituangkan dalam rencana pelaksana projek nah terkait dengan penerapan PBL ini tentunya nanti mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran PBL ini tentunya harus kita nilai juga nah mungkin nanti pada bagian rubrik penilaian akan dibahas juga jadi bagaimana mengevaluasi mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran PBL nah baik mungkin saya akan coba bahas lebih lanjut mengenai RPS nah nanti mungkin untuk RPP akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rifik dari Poli Batam nah untuk rubrik penilaian mungkin oleh Pak Ratnor dari Poli J oke nah untuk rencana pembelajaran semester mungkin ini sudah tidak asing lagi Bapak bagi Bapak Ibu sekalian nah mungkin saya dalam hal ini atau kami tim mungkin akan coba mengingatkan kembali bahwa RPS ini sudah diatur di dalam Permen Tikput nomor 3 tahun 2020 yaitu mengenai SMDK nah di dalam SMDK ini memang disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran itu disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester nah atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan istilah lain jadi tidak dipatok menggunakan istilah RPP nah di dalam SMDK juga disebutkan bahwa RPS ini ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen itu bisa secara mandiri atau bersama-sama jadi dalam suatu kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi yang sama nah yang ketiga ini mungkin mungkin perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu sekalikan bahwa RPS ini itu harus disusun atau dibuat berdasarkan analisis pembelajaran nah di dalam analisis pembelajaran ini mungkin Bapak Ibu pernah melakukan jadi dari capaian pembelajaran lulusan yang sudah dirumuskan ketika menyusun kurikulum nah tentunya ini harus diidentifikasi jadi nanti CPL yang dibebankan terhadap suatu mata kuliah itu harus bisa diidentifikasi oleh Bapak Ibu nah sehingga ketika kita akan membuat RPS tentunya akan berdasarkan CPL yang dibebankan terhadap mata kuliah tersebut nah dari CPL ini tentunya nanti akan diturunkan lebih lanjut jadi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah nah jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini tentunya menjadi apa namanya luaran yang harus dicapai dari mata kuliah terdebut atau suatu mata kuliah nah dari capaian pembelajaran mata kuliah ini nanti mungkin Bapak Ibu harus menjabarkan kembali jadi menjadi kalau di panduan kurikulum di tahun 2020 itu menggunakan istilah sub CPMK atau mungkin kita mengenal juga dengan istilah kemampuan akhir yang diharapkan itu perlu di tentukan juga ketika menjual RPF itu nah nanti dari masing-masing sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan ini tentunya Bapak Ibu harus membuat petanya jadi membuat petanya sehingga nanti urutannya itu harus bagaimana agar bisa mencapai CPL yang dibebankan terhadap suatu mata kuliah nah berdasarkan apa namanya hasil atau luaran dari analisi pembelajaran tersebut nanti Bapak Ibu akan menyusun RPS ini nah RPS ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa ya bagi Bapak Ibu dalam penyusunnya tetapi dalam kasus penerapan metode pembelajaran PBL mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu jadi apa namanya dalam khususnya dalam bagian metode pembelajaran nantikan Bapak Ibu ketika menerapkan PBL itu akan menuliskannya pada bagian metode pembelajaran tersebut nah tentunya ketika akan menerapkan PBL ini yang namanya proyek yang menjadi objek dari PBL ini itu nanti akan bersifat dinamis Bapak Ibu jadi akan selalu berganti mungkin sedangkan RPS ini kan biasanya sifatnya relatif tetap minimal itu dalam satu semester nah dalam satu semester ini itu sangat dimungkinkan proyek yang diintegrasikan terhadap pembelajaran itu bisa dinamis bergantian nah sehingga mungkin yang perlu menjadi perhatian ketika menyusun RPS ini jadi bagaimana Bapak Ibu menuangkannya khususnya pada bagian apa namanya bahan kajian jadi disitu mungkin perlu dimasukkan bagaimana tahapan dalam melaksanakan proyek mungkin nanti yang bisa diterapkan terhadap mahasiswa agar bisa mengakomodir proyek yang selalu berganti itu mungkin yang akan menjadi tantangan bagi Bapak Ibu ketika menyusun RPS ini untuk penerapan metode pembelajaran PBL seperti itu Bapak Ibu nah mungkin dalam workshop yang akan dilaksanakan nanti kita juga sudah punya skenario jadi nanti untuk apa namanya penyusunan RPS ini mungkin nanti kita akan coba menyusun bareng Bapak Ibu ya jadi mungkin nanti kita akan saling sharing jadi baik antar peserta ataupun dengan kami mungkin nanti narasun nah nanti kurang lebih skenario nya seperti next mbak nah direncanakan kurang lebih seperti ini jadi nanti Bapak Ibu salon peserta workshop kita harapkan dapat menyiapkan RPS jadi minimal untuk satu mata kuliah jadi untuk satu mata kuliah yang ada di prodi masing-masing Bapak Ibu nah ini diharapkan jika ada memang yang telah menerapkan metode pembelajaran PBL nah kalau misalkan ternyata memang belum ada gitu ya terpaksa belum ada ya silahkan Bapak Ibu membawa RPS yang ada saja tetapi memang harapan kita sih RPS yang memang sudah menerapkan metode pembelajaran PBL nah nanti RPS yang dibawa oleh Bapak Ibu mungkin nanti pada saat workshop kita coba periksa bersama-sama Bapak Ibu ya jadi mungkin nanti akan kita siapkan semacam formulir pemeriksaan gitu ya nanti Bapak Ibu coba memeriksa secara mandiri nah hasilnya mungkin nanti kita coba diskusikan jadi Bapak Ibu nanti akan kita minta memeriksa kesesuaianya dengan yang dipersyarakan dalam Permendikud nomor 3 tahun 2020 yaitu tentang standar nasional pendidikan tinggi nah memang di dalam SMDT ini ada beberapa komponen RPS itu yang wajib ada nah itu mungkin nanti yang kita coba cek jadi yang dipersyarakan dalam SMDT itu yang wajib ada kita cek kalau itu memang sudah ada berarti RPS yang telah dibuat oleh Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi nah kalau misalkan belum mungkin nanti kita coba lengkapi barang-barang Bapak Ibu ya jadi memang yang tertera dalam SMDT ini sifatnya nanti wajib ada nah kalau Bapak Ibu merasa perlu menambahkan penguatan tertentu itu dipersilakan tetapi mengurangi apa yang dipersyaratkan yang ada di SMDT itu tidak boleh Bapak Ibu seperti itu ya itu mungkin nanti kita coba periksa bersama-sama agar RPS yang disusun atau dibuat oleh Bapak Ibu ini memang memenuhi SMDT nah selanjutnya nanti akan kita coba periksa juga jadi apakah RPS yang dibuat oleh Bapak Ibu itu sudah mencantumkan PBL sebagai salah satu metode pembelajarannya atau belum nanti mungkin bisa kita lihat di bagian metode pembelajaran nah metode pembelajaran ini merupakan salah satu komponen atau muatan yang wajib ada Bapak Ibu di dalam RPS seperti itu nah memang metode pembelajaran ini banyak ya yang disebutkan di dalam SMDT itu nah salah satunya adalah proyek case learning seperti itu nah memang dalam satu semester untuk mata kuliah tertentu itu tidak harus setiap pertemuan itu menggunakan metode pembelajaran PBL tidak harus seperti itu Bapak Ibu jadi mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan di satu atau lebih pertemuan yang ada itu mungkin sudah bisa kita katakan bahwa mata kuliah tersebut itu memang sudah menerapkan metode PBL nah langkah selanjutnya nanti Bapak Ibu akan kita coba minta untuk melakukan modifikasi jadi terhadap RPS yang sudah dimiliki atau sudah disusun oleh Bapak Ibu jadi untuk memenuhi atau memakomodir penerapan PBL ini nah di dalam Perdir Jendiksi nomor 27 tahun 2022 jadi tentang apa namanya penerapan PBL yang sudah tadi mungkin dijelaskan di awal oleh Bu Nunung memang di lampirannya itu sudah kita cantumkan contoh Bapak Ibu jadi contoh RPS untuk mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran PBL nah mungkin itu bisa menjadi apa namanya contoh ya jadi buat Bapak Ibu nanti untuk melakukan modifikasi jadi apakah RPS Bapak Ibu itu apa namanya sudah tepat belum untuk menerapkan metode pembelajaran PBL nah ini mungkin nanti Bapak Ibu akan melakukan kerja mandiri pada saat tentunya nanti akan ada apa namanya arahan dari tim narasumber juga dalam melakukan penyusunan RPS seperti itu nah berikutnya mungkin nanti setelah Bapak Ibu kerja mandiri menyusun RPS mungkin sebagai bahan evaluasi nanti kita akan meminta mungkin perwakilan dari peserta workshop jadi mungkin jumlahnya mungkin nanti akan kita tentukan pada saat untuk mempersentasikan Bapak Ibu jadi RPS yang telah dimodifikasi jadi sesuai dengan kebutuhan penerapan PBL nah dari situ mungkin kita akan coba bahas bersama di workshop Bapak Ibu jadi mungkin barangkali masih ada kekurangan kita coba diskusikan nah dari situ mungkin bisa menjadi masukan juga buat Bapak Ibu yang lainnya apakah RPS yang telah disusun oleh Bapak Ibu itu apakah sudah bisa mengakomodit kebutuhan PBL atau belum seperti itu nah kurang lebih rencana untuk praktik penyusunan RPS pada saat pop-top nanti itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu nah memang kami harapkan nanti Bapak Ibu yang hadir saat ini yang mungkin nanti yang akan kita undang pada saat pop-top bisa untuk menyiapkan RPS ini jadi sebagai bahan mungkin untuk nanti kita coba bahas bersama apakah RPS yang Bapak susun ini sudah mengakomodir untuk penerapan PBL atau belum seperti itu nah mungkin untuk penjelasan mengenai penyusunan RPS kurang lebih seperti itu Bapak Ibu nah mungkin nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan via chat atau nanti mungkin pada saat sesi pemaparan materi sudah selesai nah berikutnya mungkin akan dipaparkan mengenai rencana pelaksanaan projek mungkin ini akan dipaparkan oleh Pak Ahmad Ria Gendaus atau Pak Riki dari Polibatang mungkin saya persilahkan Pak Riki untuk melanjutkan papanan terima kasih Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya langsung aja kita lanjut ke Bapak Ahmad Ria Gendaus Pak Riki kami persilahkan Pak Riki ini sudah terkenal dengan inovasi-inovasi PBL di Polibatang Bapak Ibu baik 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum 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 Terima kasih Teh Damai Pak Dharma Bundunung dan Busa Witri Pak Beni dan Bapak Ibu semuanya dari Politeknik Sekolah Fokasi kemudian Akademi Komunitas dosen Direktur Wakil Direktur Dekan Wakil Dekan dan lain sebagainya Pada kesempatan yang berbahagia ini tadi di awal kita sudah mendengarkan paparan yang begitu lengkap dan jelas dari Ibu Nunung mengenai Asbah Bunduzul latar belakang dari PBL itu seperti apa definisinya bagaimana kemudian masuk ke entitas PBL dimana entitas PBL ini dibangun untuk memastikan sustainabilitas atau keberlangsungan PBL ini di kampus kita sehingga praktek-praktek atau pelaksanaan PBL ini bisa berjalan secara terus menerus dari tahun ke tahun kemudian dari level mata kuliah tadi sama Pak Dharma telah dipaparkan seperti apa konsepnya bagaimana ini mirip dengan konsep RPS seperti biasanya tetapi bagaimana mengadaptasinya sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan PBL atau project based learning nah pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit memaparkan tentang bagaimana kita memandang apa namanya memandang sebuah projek dari dua sudut pandang jadi dari dua sudut pandang pertama projek itu dipandang dari projek itu sendiri yang kedua projek dipandang dari sudut pembelajaran nah agar kita bisa mengemasnya dalam satu kesatuan yang utuh maka kita butuh yang namanya rencana pelaksanaan projek disini yang tujuan objektifnya adalah bagaimana seluruh entitas PBL ini yang tadi sudut pandangnya tadi ya projek sebagai projek atau projek sebagai pembelajaran kemudian melibatkan seluruh entitas yang ada di kampus seperti yang tadi Bu Nunung sudah sampaikan sehingga keberhasilan pelaksanaan PBL ini bisa berjalan dengan baik kemudian juga dalam RPP ini dalam rencana pelaksanaan projek ini tentunya kita ingin memastikan aktivitas pelaksanaan projek ini berjalan dengan profesional baik itu dari pembelajaran maupun dari sisi pelaksanaan projeknya sendiri sehingga di dalamnya memuat informasi-informasi bagaimana mengintegrasikan keseluruhannya dalam sebuah perencanaan yang lebih baik lanjut nah jadi pelaksanaan objektif dari pembuatan RPP ini atau dari projek based learning ini sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa RPP ini digunakan untuk bisa mengintegrasi mengintegrasikan dua sudut pandang projek sebagai projek dan projek sebagai pembelajaran intinya sebenarnya bagaimana kita mengadopsi siklus dari pengembangan produk atau proses atau layanan atau jasa di luar gitu ya itu dalam sebuah pembelajaran di kampus sehingga mahasiswa itu harapannya pertama bisa terbangun ini inovasi-inovasi terkait dengan kemampuan inovasinya sehingga mereka dihadapkan bagaimana menghadapi pengguna atau pengguna terhadap kebutuhan yang memang ingin kita kembangkan baik itu penggunanya eksternal maupun internal seperti yang tadi Bunung sampaikan kemudian mahasiswa pun nanti di harapannya bisa belajar bagaimana merencanakan merancang apa yang sudah di di capture dari kebutuhan customer tadi kebutuhan pengguna kemudian dirancang proses perancangan ini tentunya melibatkan seluruh kemampuan yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa baik itu kemampuan disciplinary knowledge kemampuan disiplin sesuai dengan bidang studinya maupun kemampuan soft skill kemudian setelah melakukan proses perancangan tentunya harapannya proses pembelajaran ini juga berlanjut ke proses pelaksanaan mengembangkan produk-produk baik itu produk jasa produk dalam bentuk benda maupun produk layanan dan lain sebagainya sehingga mahasiswa itu belajar bagaimana mengembangkannya kemudian mengujinya dari hasil rancangan dari hasil proses apa namanya meng-capture kebutuhan dari eksternal atau kebutuhan pengguna tadi sehingga setelah mahasiswa itu dia mampu melakukan proses pengembangan pengujian itu nanti bagaimana mengoperasikannya bagaimana mengoperasikannya sehingga harapannya mahasiswa tersebut tahu seperti apa feedback dari hasil perancangan dan pembuatan tersebut untuk melakukan proses perbaikan perbaikan lagi dari proyek yang telah di atau produk yang telah dikembangkannya tadi ini sebenarnya objektif dari PBL sehingga kita perlu menyusun rencana pelaksanaan proyek lanjut di dalam rencana pelaksanaan proyek ini sesuai dengan perdirjen yang telah di apa namanya yang telah dikeluarkan oleh Direkturat Pendidikan Tinggi Vokasi itu ya itu rencana pelaksanaan proyek itu minimal memiliki informasinya itu memiliki apa namanya meliputi pertama itu ada identitas proyek jadi identitas proyek itu apa saja misalkan nama proyeknya apa kemudian penggunanya siapa kliennya siapa kemudian nama perusahaannya kalau memang dia ada perusahaan atau komunitas kalau misalkan itu adalah di masyarakat atau unit di internal kalau di kampus kalau di kampus misalkan unit yang yang mengusulkannya siapa kemudian waktunya kapan mengusulkan biayanya berapa dan lain sebagainya itu nanti identitas proyek itu sebagai informasi terkait dengan proyek itu seperti apa kemudian ada ruang lingkup jadi rencana pelaksanaan proyek itu perlu dicantumkan ruang lingkup pelaksanaan proyek itu seperti apa batasan batasannya sampai mana apa yang harus dikembangkan kemudian sejauh mana ini harus dikembangkan kemudian memiliki apa namanya konsepnya bagaimana kemudian rancangan sistem di rancangan sistem ini kaitannya dengan nanti dari ruang lingkup yang akan dikembangkan tadi kira-kira rancangannya seperti apa spesifikasinya misalkan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna tadi sehingga dalam rencana pelaksanaan proyek ini memang ini masih ini bukan sama dosen saja yang isinya nantinya sama mahasiswa juga itu harapannya mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan berlatih untuk bisa mengkomunikasikan dengan pengguna jadi ketika dengan pengguna itu mereka mahasiswa akan belajar mengidentifikasi kebutuhan pengguna tadi kemudian mendeskripsikannya dalam sebuah rancangan yang memang layak untuk yang memang nanti akan dikembangkan nanti spesifikasinya bagaimana itu adalah proses komunikasi antara mahasiswa dengan pengguna itu akan terbangun kemampuan atau soft skill komunikasi critical thinking dan lain sebagainya itu di tahapan pelaksanaan di rencana sistem yang akan dikembangkan ini lebih ke spesifikasi teknis dan bagaimana cara kerja sistem atau produk atau deskripsi produk yang akan atau jasa atau layanan yang akan kita kerjakan kemudian ada tahapan pelaksanaan projek jadi di rencana pelaksanaan projek itu kita perlu menuliskan itu tahapan-tahapannya bagaimana agar projek ini bisa terlaksana dengan baik mulai dari awal sampai delivery ke customer atau ke penggunanya itu kita perlu mendefinisikan mendeklare mendeskripsikan kemudian siapa yang terlibat kapan pelaksanaannya dan lain sebagainya tentunya harusnya tahapan pelaksanaan projek ini banyak mahasiswa yang terlibat bukan dosennya dosen sebagai fasilitator dosen sebagai mengarahkan kemudian mahasiswa yang melakukan proses pelaksanaan dari tahapan-tahapan pelaksanaan projek ini kemudian juga kebutuhan perlu mengidentifikasi kebutuhan peralatan atau perangkat atau bahan atau komponen yang nanti akan digunakan untuk bisa mengembangkan projek atau mengembangkan produk proses atau jasa tersebut jadi harapannya mahasiswa itu diberikan pelajaran untuk bisa mengembangkan bagaimana mengidentifikasi peralatan apa yang dibutuhkan perangkat apa yang dibutuhkan bahan-bahan habis apa yang nanti akan dipakai untuk bisa menyelesaikan projek atau sistem yang akan dikembangkan tadi berikutnya adalah tantangan dan isu jadi di rencana pelaksanaan projek itu perlu diidentifikasi manajemen atau perlu melakukan proses manajemen risiko manajemen risiko ini hal yang sangat penting juga bagi mahasiswa bagi projeknya sendiri bahwa kira-kira dalam pelaksanaan projek ini itu risiko apa yang kemungkinan muncul itu diidentifikasi ada identifikasi terkait dengan risiko-risiko risikonya bukan hanya risiko dari pelaksanaan dari projeknya sendiri tapi risiko dari pembelajarannya sendiri risiko dari pembelajarannya sendiri itu harus diidentifikasi di sini sehingga bisa merencanakan mitigasinya seperti apa agar risiko tersebut tidak muncul atau terminimalisasi kemudian di berikutnya informasi terkait dengan estimasi waktu pekerjaan jadi kira-kira ini seperti timeline-nya misalkan untuk tahap sesuai dengan tahapan pelaksanaan projeknya misalkan tahapan pelaksanaan projek pertama itu mengembangkan apa prosesnya apa kemudian kira-kira waktu dibutuhkan berapa jumlah orangnya berapa objektifnya apa dan sebagainya ini modelnya seperti ya timeline-nya lah yang lebih general kemudian yang berikutnya adalah biaya ini harapannya mas itu juga bisa memiliki pemahaman bagaimana menerjemahkan rancangan sistem tadi dengan ruang lingkup yang yang telah didefinisikan kemudian kebutuhan peralatan dan bahan habis yang dibutuhkan bisa juga mengidentifikasi ini kebutuhan biayanya berapa gitu ya nanti ada proses identifikasi ya searching biaya-biaya tersebut gitu ya kemudian juga nah ini yang berikutnya mengintegrasikan dengan pembelajaran nah kira-kira tim projeknya itu siapa saja baik itu dosen laboran atau mahasiswa bagaimana kita bisa melakukan proses identifikasi tim projeknya itu dari dari rancangan sistemnya itu bagaimana ya apa namanya ruang lingkupnya seperti apa kebutuhannya sehingga dari sana kita bisa mengidentifikasi itu kira-kira mata kuliah yang terlibat itu apa saja ya mata kuliah yang terlibat itu apa saja capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terlibat itu apa saja sehingga dari sana kita bisa melihat kira-kira mata kuliah mana yang nanti akan bisa mendukung pelaksana projek ini kemudian mata kuliah tersebut ada di semester berapa di program studi apa dan sebagainya kalau memang nanti lintas program studi ya tapi kalau misalkan nanti hanya dalam satu program studi ya nanti ya kita bisa bisa mengidentifikasi kira-kira mata kuliahnya apa capaian pembelajarannya seperti apa capaian pembelajaran mata kuliahnya bagaimana itu bisa digunakan untuk kita mengembangkan kira-kira sesuanya itu apa saja ya ini untuk bisa memilih bagian ini bagian dari penjaminan mutu pelaksanaan PBL-nya sehingga kita memastikan bahwa pelaksanaan projek ini tentunya akan menjawab capaian pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam kurikulum di program studi tersebut kemudian yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi ini bagian tahap bagaimana memastikan bahwa aktivitas pembelajaran PBL ini berjalan dengan baik sehingga ada proses monitoring dan evaluasi nah proses monitoring dan evaluasi bagaimana itu perlu kita perlu kita tetapkan monitoringnya kapan seperti apa monitoringnya evaluasinya bagaimana output dari monitoring itu seperti apa dan lain sebagainya itu di bagian monitoring itu perlu kita tetapkan nah berikutnya adalah pengesahan ini terkait dengan dokumen saja pengesahan ini penting karena ini kita akan melihat ini siapa saja yang terlibat dalam PBL ini gitu ya siapa saja yang terlibat dalam PBL ini itu perlu tahu itu di pengesahan gitu ya begitu ini adalah rencana pelaksanaan proyek kalau bahasa di industri nya adalah proyek proposal ya proposal proyek tapi kalau di kampus mungkin ya kita sedikit ubah kalau proposal proyek kan apa namanya konotasinya proyek beneran gitu tidak ada aspek pembelajaran nah kalau rencana pelaksanaan proyek harapannya itu konotasinya berubah bukan hanya sudut pandang proyek yang akan kita kembangkan tetapi sudut pandang pembelajaran yang akan kita terus apa namanya kembangkan nah nanti di pas workshop itu Bapak Ibu semuanya nanti Bu Bipit di akhir akan menjelaskan apa-apa saja yang harus dipersiapkan tetapi dalam konteksnya nanti membuat rencana pelaksanaan proyek ini nanti kita akan menyiapkan format RPP nya itu nanti tim dari APTV akan memberikan link nya format-format yang ada beserta contohnya barangkali nanti ada yang perlu contoh bagaimana mengisinya nah RPP ini kan sebenarnya dibuatnya itu sebelum produknya ada karena kita akan mengembangkan produk atau jasa atau layanan gitu ya yang akan dikembangkan atau dikerjakan dalam PBL yang outputnya adalah produk nah untuk memudahkan nanti memudahkan dalam tahap pembelajaran pembuatan RPP ini mungkin modelnya kita balik kita di reverse aja nanti kira-kira Bapak Ibu semuanya punya produk apa produk keunggulan apa gitu ya yang bisa kita tuliskan RPP-nya gitu ya RPP-nya sampai dari awal sampai akhir yang tadi gitu ya yang nantinya harapannya sebenarnya sih nanti ketika akan dijalankan PBL bahwa proses pembuatan RPP itu di awal kemudian digunakan untuk menjalankan PBL-nya proses pembelajarannya sehingga bisa menghasilkan produk dan pembelajaran yang nanti ditetapkan jadi nanti Bapak Ibu semuanya akan diberikan formatnya formatnya nanti minta untuk diisi kemudian nanti untuk memudahkan mengisinya nanti produk harap menyiapkan produk yang mungkin ada di kampusnya yang kira-kira ini bisa dikembangkan melalui PBL nanti akan dibuat RPP-nya dan selanjutnya nanti akan mencoba akan kita coba isi satu per satu format itu tapi Bapak Ibu semuanya sudah membuat dulu di rumah nanti kita coba evaluasi ketika pas praktek di pas workshopnya tadi mungkin itu saja dari saya untuk terkait dengan rencana pelaksanaan projek harapannya nanti ketika pas di waktu pelaksanaannya bisa memperoleh informasi dan pengalaman atau keterampilan atau kemampuan dalam menerjemahkan bagaimana mengisi rencana pelaksanaan projek tadi terima kasih damai mungkin dilanjutkan ke yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Riti baik kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya yaitu ada Bapak Surateno dari Politeknik Negeri Jember kepada Bapak Surateno kami persilahkan Bapak Surateno ini sudah terkenal dengan ketelitian ya Bapak Ibu makanya kita percaya Bapak Ratno untuk menyampaikan materi penilaian PBL kami persilahkan Pak Ratno baik terima kasih Mbak Damai Bapak Ibu yang kami hormati terima kasih kesempatannya kami akan lanjutkan terkait dengan paparan persiapan workshop PBL yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu ke depan sesuai yang saya sampaikan juga oleh Pak Direktur APTV kemudian juga tadi Ibu Nunung Pak Darma kemudian Mas Rivi dan nanti juga ada Bu Pipit ya ini kolaborasi Bapak Ibu untuk menghadirkan satu informasi awal terkait dengan apa-apa yang nanti perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebagai perwakilan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang harapannya nanti begitu selesai workshop tiga hari itu Bapak Ibu memiliki satu dokumen lengkap yang bisa menjadi contoh baik bagi prodi-prodi lain di Perguruan Tinggi Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan Perdirjen 27 2022 terkait dengan BPL nah Bapak Ibu sekalian sejatinya apa yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi semua sudah termaktub di dalam Perdirjen tersebut dan ya tanggung jawab kita semua untuk terus mensosialisasi dan menginternalisasikan apa-apa yang tertuang di dalam Perdirjen karena tadi sekilas kami juga masih melihat Bapak Ibu masih ada yang menanyakan Perdirjennya seperti apa dan sebagainya ya ya ini sudah hampir setahun saya kira Perdirjen tersebut mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan terkait PPL ini internalisasi PPL sebagai satu guidance kita semua di dalam melaksanakan PPL ini bisa dipahami oleh semua entitas khususnya Bapak Ibu ya karena Bapak Ibu memang menjadi ujung tombak dari implementator Perdirjen tersebut khususnya di dalam mengawal proses pembelajaran di program studi untuk juga mencapai atau memenuhi target dari IKU ke-7 Bapak Ibu yang kami hormati di kesempatan siang hari ini prinsipnya kami hanya mencoba membuat apa langkah-langkah begitu ya bagaimana kita nanti akan menyusun satu rubrik yang bisa kita jadikan acuan di dalam penilaian kegiatan PPL karena kita tahu bersama tadi seperti yang disampaikan juga di paparan awal bahwa luaran dari PPL ini ada empat ada produk ada laporan ada nilai mahasiswa dan atau pendapatan ya bagi yang memang mekanisme tata kelola keuangannya memungkinkan untuk itu nah dari sisi penilaian tentu menjadi satu hal yang penting bagi kita semua agar penilaian-penilaian yang kita lakukan itu benar-benar merepresentasikan ya apa-apa saja yang memang diamanahkan dalam per mendiktut 3 2020 terkait dengan SNDT Bapak Ibu sekalian nah karena apa karena kita di dalam melaksanakan PPL ini harus tetap dalam koridor penjaminan mutu yang baik ya jangan sampai kemudian kita melaksanakan PPL tapi kemudian ketelusuran dokumen ya terkait dengan proses asesmen dan sebagainya ini tidak tersedia nah oleh karena itu di kesempatan yang baik nanti di sesi workshop itu Bapak Ibu bisa berkolaborasi berdiskusi dan menampilkan satu set dokumen yang bisa nanti menjadi rujukan di perguruan tinggi kita masing-masing nah Bapak Ibu tentu di dalam konteks ini ya kan apa ya kita ingin melihat penilaiannya secara komprehensif ya Bapak Ibu kita tidak terbatas pada hasil dari kegiatan PPL-nya tapi bagaimana proses-proses yang dikerjakan selama menyelesaikan proyek itu juga bisa kita lakukan penilaian karena bagaimanapun pendekatan-pendekatan terutama di keterampilan abad 2-1 itu ya kalau di apa paparan-paparan sebelumnya biasanya kita kenal dengan 4C itu ya itu menjadi satu hal yang penting untuk kita ukur untuk kita observasi selama proses jadi tidak hanya mengandarkan pada produk jadinya saja ya karena ini kita sedang melakukan proses assessment pembelajaran secara komprehensif oke next Mbak damai nah kita ketahui bersama Bapak Ibu di dalam SNDT atau Permeng Dibu Tiga 2020 ya disana terkait dengan standar penilaian pembelajaran ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan di dalam sistem penilaian hasil belajar adik-adik mahasiswa ya mulai dari prinsip edukatif ya transparan otentik objektif dan akuntabel tentu ini yang perlu kita menjadi rujukan kita ya sehingga di dalam proses penilaian PBL nanti itu kita bisa mempertanggungjawabkan ya bahwa nilai-nilai yang diperoleh oleh adik-adik mahasiswa itu benar-benar didasarkan dari satu dokumen assessment yang memadai ya nah dalam proses pelatihan nanti atau workshop nanti kita akan lebih banyak melakukan pendekatan backward ataupun biasanya banyak yang menyebut reverse engineering gitu ya mas rivi biasanya dengan kata-kata itu jadi apa yang sudah bapak ibu lakukan di semester ganjil 2022-2023 kemarin misalkan ketika perdijen ini juga sudah terbit gitu ya dan kita juga mendorong PT PP PV ya itu melaksanakan perdijen dengan se-optimal mungkin ya karena memang masing-masing saya kira punya karakteristik dan keunggulan masing-masing di perguruan tinggi sehingga pendekatannya bisa jadi berbeda-beda tetapi prinsipnya bapak ibu kita yakin dan percaya bahwa bapak ibu di perguruan tinggi di prodinya masing-masing bisa jadi di semester ganjil kemarin sudah mengimplementasikan model PBL di dalam upaya bersama memenuhi IKU ke-7 dan secara bukan hanya secara pragmatis memenuhi IKU ke-7 karena memang pendekatan PBL ini sejatinya sangat inline dengan konsep pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi substansinya itu bapak ibu nah yang perlu kita coba urain nanti di dalam proses workshop itu khususnya di dalam penilaian juga itu adalah bagaimana kita menyusun satu instrumen assessment yang pertanggung jawabannya bisa kita sajikan manakala ada penelusuran terkait dengan rekam jejak nilai yang diperoleh oleh adik-adik mahasiswa selama melaksanakan PBL nah oleh karena itu bapak ibu mohon nanti pada saat melaksanakan workshop itu konsep-konsep dasarnya dari assessment PBLnya sudah mulai disusun berdasarkan rubrik yang ada di perdirjen di BAP 4 bapak ibu nanti kalau sudah di share atau bapak ibu sudah punya perdirjen tahun 2022 itu di BAP 4 itu ada contoh rubrik yang bisa kita jadikan ajuan nah oleh karena itu bapak ibu nanti beserta ya setelah pra ini beserta mungkin tim ya tim PBL di masing-masing perguruan tinggi sudah bisa mulai menyusun satu model desain ataupun rancangan dari rubrik penilaiannya sehingga pada saat datang kita tinggal melakukan harmonisasi atau sinkronisasi beberapa pendekatan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama karena bisa jadi beberapa perguruan tinggi yang hadir itu juga memiliki kesamaan atau karakteristik yang mirip sehingga itu bisa menjadi satu bahan diskusi bersama oke next mbak nah bapak ibu di dalam proses penilaian khususnya kalau kita sudah terbiasa melakukan assessment untuk uji kompetensi paling tidak itu yang sering kita tahu begitu ada banyak pengumpulan bukti atau pengumpulan bukti ini terhadap pemenuhan kompetensi ada adik mahasiswa bahkan di setiap unit kompetensi atau elemen kompetensi itu bisa kita lakukan melalui pendekatan observasi karena tentu di dalam ruang PPL di dalam working space maupun di dalam workshop itu kita bisa melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung bapak ibu dosen sebagai fasilitator pembelajaran itu bisa hadir secara tim ataupun secara apa dibagi begitu ya waktu-waktunya sehingga bukan berarti pada saat PPL bapak ibu dosen lepas tangan tetapi bapak ibu dosen beserta manager project sesuai kewenangan masing-masing bisa melakukan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini kemudian juga bisa menilai dari sisi partisipasi karena ini adalah tim tim base project bahkan kalau di definisi operasional IKU ke-7 disebutkan sebagai tim base project maka partisipasi IKU ke-7 itu juga sebetulnya konteksnya adalah kelas yang partisipatif yang didalamnya bisa base method bisa PPL atau tim base project kemudian nunjuk kerja dari hasil mungkin alat ya nunjuk kerja alat atau nunjuk kerja sistem yang dibahun kemudian juga Bapak Ibu masih memungkinkan juga untuk melakukan tes tertulis tes lisan wawancara ataupun menggunakan angket pendekatan-pendekatan ini memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa kita lakukan ya ya tentu disesuaikan dengan projek yang sedang dikerjakan karakteristiknya seperti apa Bapak Ibu sebagai fasilitator pembelajaran saya kira punya pendekatan-pendekatan yang paling pas ya karena tidak bisa fit for all tentunya tetapi itu bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang paling optimum dari topik ataupun projek yang dikerjakan oke lanjut Mbak Damai nah tadi sudah kita sampaikan bahwa ada ada tim ya di dalam PPL ini yang tentu masing-masingnya bisa melakukan apa sisi-sisi assessment pendekatan-pendekatan penilaian sesuai kewenangannya misalkan ada dosen pengampu mata kuliah ya tentu tim tadi harus hadir ya bukan berarti kemudian kalau PPL di satu workshop atau di satu apa line production ya misalkan di PVA ataupun di unit bisnis gitu kemudian diserahkan ke manager projeknya saja tentu tidak ya jadi kolaborasi Bapak Ibu ada dosen ada manager projek yang memang apa bertanggung jawab terhadap projek tersebut kemudian ada audience ya kalau kemungkinan kita melakukan presentasi projek apa hasil dan mitra mitra kerjasama juga bisa melakukan assessment mungkin dari angket kepuasan dan sebagainya itu jika jika memungkinkan untuk dilakukan ya jadi intinya di dalam proses PPL ini pendekatan penilaian kemudian pihak-pihak yang bisa memberikan umpan balik terhadap kinerja adik-adik mahasiswa sebagai satu kesatuan assessment terhadap keberhasilan PPL ini juga bisa kita hadirkan dalam beberapa apa yang kita tadi selanjutnya yang berikutnya Bapak Ibu tentu kenapa kita memerlukan rubrik karena kita tahu dimensi dari projek ini cukup cukup luas berbeda mungkin kalau kita melakukan assessment formatif atau sumatif ataupun melalui kuis ataupun UTS UAS yang hanya menyandarkan pada aspek kognitif misalkan tetapi bagaimana bahwa di dalam PPL ini kita mengetahui ada banyak dimensi di sana apakah bahkan semua melingkupi pendekatan psikomotor afektif maupun kognitif itu sangat menjadi satu penciri dari PPL itu sendiri belum lagi interaksi dengan pihak mitra kemudian produk yang dihasilkan kemudian banyak hal yang terjadi pada saat proses pengerjaan projek itu tentu itu menjadi bahan apa bahan yang bisa dijadikan untuk diakses nah oleh karena itu salah satu instrumen yang memungkinkan yang paling paling representatif untuk melakukan penilaian yang semacam ini kita sangat memungkinkan menggunakan rubrik atau direkomendasikan menggunakan rubrik sehingga nilai A, B, A+, B+, misalkan atau A, B, B, C tergantung dari perguruan tinggi masing-masing menggunakan nilai antara itu itu memang didapatkan dari serangkaian serangkaian proses assessment dengan kriteria-kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan kriteria unjuk kerja ataupun kriteria-kriteria lain yang sudah ditapkan didefinisikan sehingga pihak-pihak yang terlibat itu sudah mengetahui sehingga itu antara yang di-assess dan yang meng-assess itu ya clear bahwa Anda mendapat nilai begini kalau unjuk kerjanya begitu misalkan ini yang penting sehingga rubrik ini menjadi satu alat bantu bagi kita untuk memberikan penilaian yang lebih objektif salah satunya begitu kemudian akuntabel seperti aspek-aspek penilaian yang ada di SMPP ya transparan dan sebagainya karena clear di depan ya oke next Mbak Dane ya ini setelah urayan tadi ya setelah urayan sekali lagi sepertinya Bapak Ibu untuk contoh-contoh ya contoh-contoh rubrik itu ada di bab-4 dari panduan implementasi PBL di pendidikan tinggi vokasi yang bisa Bapak Ibu akses nantinya atau Bapak Ibu sudah miliki nah ini langkah-langkah ini sebetulnya lebih kepada apa ya meng-guidance kita kira-kira nanti kalau newson rubrik itu kok tiba-tiba jadi ya misalkan seperti di lampiran bukan di lampiran di bab-4 itu kok tiba-tiba jadi begitu itu bagaimana sebetulnya atau kalau kita juga melihat di panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ya itu juga ada contoh-contoh rubrik tetapi belum secara eksplisif disana muncul bagaimana langkah-langkahnya nah yang pertama tentu kita ingin mengidentifikasi langkah pertama itu penyusun rubrik itu harus mengidentifikasi maksud dan tujuan dari menilai itu sendiri jadi apa yang ingin kita sasar gitu ya goalnya apa ya maka di dalam PBL ini sekali lagi tujuan penilaiannya tidak hanya didasarkan pada hasil PBL atau hasil proyek tetapi prosesnya pun itu juga menjadi satu sudut pandang penilaian ya sudut pandang penilaian sehingga penilaiannya ini adalah penilaian benar-benar komprehensif ya jadi dimensi-dimensi yang cukup banyak tadi diramu dalam satu rubrik nantinya sehingga Bapak-Ibu punya apa ya punya tools atau alat bantu untuk bisa memudahkan Bapak-Ibu dalam melakukan penilaian selanjutnya nah kemudian mengidentifikasi tadi ya kita sampaikan bahwa ini dimensinya banyak sekali yang akan kita nilai ya nah di dalam contoh perdigen itu di Bapak-Perdigen aspek-aspek yang akan kita nilai itu ada beberapa ya tapi tidak terbatas pada jadi disclaimer-nya tidak terbatas pada ini Bapak-Ibu sekalian jadi Bapak-Ibu bisa mengembangkan satu tambahan-tambahan dari sisi kebutuhan masing-masing Bapak-Ibu ya jadi sekali lagi ini tidak terbatas pada ini jadi Bapak-Ibu silakan ya misalkan dari learning skill-nya ya nanti itu akan dibuat satu indikator-indikator bagaimana kita menilai dari aspek ini kemudian dari literasi skills dari life skills ya itu kemampuan-kemampuan abad 21 istilahnya yang kalau kita baca di pedoman itu di terdirjen itu itu adalah bagian dari kemampuan abad 21 yang memang kita harus adaptif dengan itu dan adik-adik membutuhkan itu ketika adik-adik ini nanti lulus di era ya di era yang kebutuhan terhadap literasinya terhadap skill-nya ya apa kemampuan untuk eksis dan sebagainya itu tentu berbeda dengan pada saat kita menembus studi gitu ya kira-kira kemudian juga presentasi ya tadi ada audiens bisa saja itu dinilai begitu ya kemudian laporan ya laporan dari apa proses pembelajaran projek ini ya ataupun ada penambahan mata kuliah khusus ya kalau memang itu diperlukan ya sekali lagi kalau memang diperlukan jadi tidak wajib apa mata kuliah khusus itu ya sangat disesuaikan misalkan untuk mengerjakan sebuah projek ya ternyata ada diperlukan penambahan topik tertentu yaitu pengayaan pengayaan jadi mata kuliah ya itu diukur juga apalagi dalam konteks MBKM seperti harus sampaikan Ibu Nurung tadi maka pendekatan-pendekatan apa borderless ya jadi tidak hanya mengandalkan dari sisi mata kuliah yang ada di dalam prodi saja tapi mungkin lintas prodi atau mata kuliah lain itu juga diperlukan untuk bisa bersinergi menghasilkan satu luaran PPL yang yang lengkap yang utuh gitu ya karena bisa saja sebuah projek itu ternyata tidak selesai hanya dengan mata kuliah yang kita miliki di dalam kurikulum program studi oke next ya kemudian yang ketiga memilih rubrik nah Bapak Ibu rubrik itu ada beberapa termasuk kalau kita melihat di panduan kurikulum itu juga ada ini ini termasuk kita mengambil dari rubrik di kurikulum dan beberapa literatur biasanya hanya mengambil poin satu dan dua ya holistik dan analitik ya holistik itu mengambil secara generik secara keseluruhan dari seluruh kriteria itu biasanya apa tidak detail Bapak Ibu ya tidak detail jadi itu hanya Bapak membuat grade kemudian grade-nya itu dideskripsikan kriterianya ya nanti ada ada contohnya kemudian kalau analitik ini yang yang lebih detail ya yang lebih detail pada dimensi-dimensi yang memang akan kita ubur termasuk yang ada di dalam perdirjen ya di pedoman kita itu menggunakan pendekatan rubrik analitik ya contohnya itu adalah rubrik analitik kemudian rubrik persepsi itu itu paling basic paling basic kalau itu hanya yang paling sederhana rubrik persepsi nah ini di panduan kurikulum pentingan tinggi ada tetapi di beberapa rubrik apa panduan rubrik di beberapa literasi yang lain tidak tidak ada ya jadi sekali lagi ini adalah pilihan tetapi sangat direkomendasikan tentu menggunakan rubrik analitik yang lebih detail untuk menangkap aspek-aspek penilaian secara detail pada masing-masing dimensi misalkan ada 6 tadi atau 7 atau Bapak Ibu mau nambahkan 8 ya silakan dibuat kriterianya atau detail-detailnya kemudian kriteria pembobotannya seperti apa oke silakan Pak langkah 4 ya next nah ini contoh ya contoh ini masih bukan langkah 4 tapi contoh saja coba tadi yang dari holistik dulu nah holistik seperti ini Bapak Ibu ya boleh-boleh saja sebetulnya sebetulnya seperti ini tapi sekali lagi kita lebih rekomendasikan kalau detail penilaian atau rubriknya menggunakan yang model analitik coba analitik Mbak lanjut modelnya seperti ini ya analitik nanti dimensi tiap dimensinya akan dinilai ya di scoring berdasarkan kriteria nah ini contoh yang juga skala penilaiannya cukup rigid Bapak Ibu nah di contoh perdirjen itu hanya menggunakan 3 level ya di contoh perdirjen hanya menggunakan 3 level tapi sekali lagi Bapak Ibu boleh mengembangkan lebih rigid seperti ini ya seperti contoh contoh disini ya kalau memang Bapak Ibu memiliki ya tingkat kedetilan yang sangat atau kepresisian yang diperlukan sangat tinggi ya jadi silahkan dilakukan penyesuaian terhadap apa rubrik yang ada di perdirjen tapi setidak-tidaknya yang ada di perdirjen ya itu itu saya kira minimal ya 3 level ya oke selanjutnya yang nah yang persepsi hanya begini aja Bapak Ibu jadi ya kemampuan komunikasi tidak ada deskripsinya apa gitu ya hanya kurang cukup tapi ini di panduan kurikulum ada ya di panduan kurikulum ada tetapi ini tentu untuk pengukuran PPL sebaiknya tidak digunakan Bapak Ibu ini hanya informasi saja sekali lagi kita akan dorong atau kita rekomendasikan Bapak Ibu menggunakan rubrik analitik nah kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi kinerja ya kriteria kinerja tadi misalkan dikatakan apa dari dari dimensi ya dari dimensi misalkan presentasi presentasi bisa saja dilihat dari konten yang dipresentasikan ya substansinya bagaimana materi yang dipresentasikan itu bisa dibuat kriterianya kemudian tampilan visualnya itu menjadi kriteria kinerja ya kemudian baru nanti dideskripsikan ya ini membuat kriterianya jadi dari misalkan pemilihan kosa kata ketika mempresentasikan kemudian gesturnya ya cara apa mungkin tatapan matanya atau cara apa cara apa ya ya gestur ya gestur kita bisa melihat bagaimana dia apa menampilkan satu satu konsep presentasi yang menarik gitu ya di depan halayat ya kemudian diskusi dan ataupun apa hal-hal lain yang perlu kita potret ya tidak terbatas dari ini misalkan itu untuk dimensi presentasi ya kriterianya itu baru nanti kemudian kita ukur di tingkat kinerjanya ya kita nomor lima itu mengidentifikasi tingkat kinerja misalkan ada tadi kurang atau baik baik sekali sedang ya itu itu pilihan tingkat kinerja yang akan kita pilih untuk di contoh perdizyen ya di pedoman itu itu menggunakan tiga tingkat kinerja atau tiga level ya itu ada kurang sedang dan baik ya dengan ring angka yang variatif ya 140 40 40 70 kayaknya dan seterusnya kemudian langkah yang ke enam membuat deskriptornya misalkan tampilan visual tampilan visual itu adalah kriteria kinerjanya nah tampilan visual ini dikatakan memiliki tingkat kinerja rendah atau kurang kalau seperti apa itu kita deskripsikan ya misalkan misalkan ini ya PPT-nya hanya berisi apa tulisan saja enggak ada grafisnya kemudian enggak ada warna-wartinya jadi tujan putih kemudian tulisan hitam gitu saja ya kira-kira itu kategorinya misalkan kurang ya yang apa sedang apa yang baik apa nah untuk memudahkan Bapak-Ibu kalau kita punya tiga tingkat tiga level tadi maka direkomendasikan ya untuk langkah enam itu menetapkan deskriptor untuk level terendah dan level tertingginya terlebih dahulu ya jadi yang paling rendah apa yang tertinggi itu apa misalkan kalau tiga tadi yang kurang itu apa yang baik apa yang sedangnya nanti kita deskripsikan setelah yang rendah atau kurang dan tinggi ini atau baik ini selesai kita deskripsikan ya jadi itu yang langkah enam Bapak-Ibu kita membuat deskripsinya ya stepnya dari yang paling kalau dikatakan rendah apa paling tinggi apa kemudian kriteria atau level diantaranya nanti kita deskripsikan lagi deskripsikan setelah nah kemudian yang terakhir tentu melakukan uji coba ya rubrik yang sudah kita buat perlu dicoba dulu jangan kemudian nanti belum di uji sudah langsung digunakan untuk meng-assess ya itu kan khawatir nanti pada saat digunakan ternyata masih ada kriteria atau deskripsi yang mungkin belum paripurna gitu ya misalkan masih ada yang copy-paste dari deskripsi yang levelnya beda ya sehingga levelnya beda tapi deskriptornya sama sehingga itu menjadi apa sulit kita menetapkan ini deskriptor untuk yang skor berapa gitu ya ini untuk memastikan bahwa rubrik yang kita susun itu merepresentasikan apa rubrik yang hendal gitu ya artinya sudah tervalidasi dan bisa saja selama uji coba ini ada revisi-revisi ya untuk perbaikan penyempurnaan ya sehingga nanti atau dikalibrasi begitu sehingga mana-mana yang kurang pas itu bisa dilakukan penyesuaian mungkin yang terakhir ya setelahnya nah ini juga ada di R. Dirjen jadi pembobotan-pembobotan ini Bapak-Ibu bisa Bapak-Ibu lakukan adjustment bahwa ini contohnya contoh yang ada di sini itu adalah komposisi penilaian dari sudut pandang dosen dan sudut pandang manager project ya meskipun tadi masih ada sisi lain misalkan melibatkan audiens atau mitra mitra ini pemesan gitu ya atau user ya itu silakan saja tapi ini contoh ya bahwa penilaian dari PPL ini tidak hanya didasarkan dari assessmentnya Bapak-Ibu dosen jadi ini adalah penilaian yang kolaboratif melibatkan pihak-pihak terkait di dalam pelaksanaan PPL ya ada porsi-porsinya silakan saja nanti dilakukan penyesuaian saya kira itu Bapak-Ibu sekalian mohon maaf nanti contoh-contoh seolah akan disajikan oleh tim ya yang bentuk Excel dan sebagainya nanti Bapak-Ibu tinggal melakukan penyesuaian oh di perguruan tinggi kami tidak seperti ini tapi yang ada adalah yang lain silakan itu sangat diberikan ruang Bapak-Ibu untuk melakukan improvisasi tapi tetap kita akan lakukan penjelarasan pada saat workshop nantinya terima kasih Bapak-Ibu sekalian selanjutnya kami sampai kembalikan ke Mbak Dhaming Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ada satu lagi Pak Ratno untuk indikator ketercapaian ya Pak Ratno kalau masih ada iya Pak Ratno oke oke nah Bapak-Ibu sekalian mohon maaf ternyata ini ada tambahan sedikit untuk bagian akhir bagian akhir tentu di dalam satu siklus pelaksanaan PBL itu ya bahwa secara substantif Bapak-Ibu kita sangat berharap adik-adik mendapatkan pengalaman belajar yang benar-benar merepresentasikan satu pengalaman belajar untuk membuat proyek secara real ya makanya tadi Pak Direktur juga menyampaikan Pak Direktur APTV bahwa ini apa proyeknya atau produk yang dihasilkan ini bukan istilahnya itu hanya di imaginer hanya angen-angen gitu ya tetapi ini adalah proyek yang memang dipesan nah yang pemesannya itu siapa di Perdigian juga sudah ada ada empat apa pemasok proyek yang bisa digunakan atau diakui sebagai sumber PBL nah ketika satu siklus sudah selesai tentu secara substantif tadi harapannya begitu secara administratif kita juga perlu Bapak-Ibu kenapa karena memang kita tahu bersama khususnya Bapak-Ibu di PTN atau Politeknik dan AKN ya kalau di Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi itu sudah berkontrak antara Pak Direktur dan Ibu Dirjen nah salah satu kontraknya di PK-nya itu perjanjian kinerjanya itu di IKU yang terkait dengan kelas partisipatif atau IKU 7 ya di dalamnya adalah presentase jumlah mata kuliah yang melaksanakan PBL Team Based Project ataupun CM atau Case Method ya itu menjadi satu kontrak Bapak-Ibu nah kontrak ini mestinya kita sadar bahwa kontrak yang sudah ditantangkan oleh Bapak Direktur dan Ibu Dirjen itu di kaskading Bapak-Ibu di kaskading diturunkan habis kepada semua unit di bawahnya misalkan dari wadil 1 ketua jurusan ya ketua progri prodi koordinator prodi Bapak-Ibu dosen bahkan ya jadi jangan lupa Bapak-Ibu dosen di level apa melaksana proses pembelajaran ini juga menanggung tanggung jawab terkait di KU 7 ini ya kalau kita lihat ya coba di lihat di SKP Bapak-Ibu itu juga sudah membrick down itu salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran kelas partisipatif PPL maupun Kismetod ya nah oleh karena itu tentu harapannya Bapak-Ibu dengan melaksanakan PPL sesuai dengan panduan yang ditapkan Redaktor Jenderal ini kemudian bisa menjadi satu bahan pemenuhan dari kontrak kinerja Bapak-Ibu ya kan rata-rata persentasenya 35% ya untuk Satker Satker biasa Satker terpusat itu seolah 35% supaya tidak ada kekurangan pencapaian IKU Bapak-Ibu ya kemudian dari sisi itu dari sisi IKU ya Bapak-Ibu kemudian dari sisi pendekatan per dirjen ya tentu mohon maaf Bapak-Ibu sekalian ya kalau di IKU yang di IKU apalagi kalau yang hanya menilainya dari pendekatan di DO atau definisi operasional IKU sementara ya di KPM 3 itu itu kan memang basisnya hanya berantara-antara mohon maaf tadi Bu Nunung sudah juga menyampaikan bahwa hanya dia dikatakan memenuhi IKU itu kalau ya bobot penilaian ya untuk mata kuliah tersebut minimal 50% berasal dari nilai CM ataupun PBL ya itu aja dan kalau dibaca di PDDikti ya di PDDikti di rencana evaluasi ya kemudian kita tuangkan seperti itu maka itu sudah bisa diklaim itu kalau dari sisi pendekatan IKU tetapi Bapak Ibu sekali lagi untuk Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi ya mengeluarkan Pergiljani ini harapannya Bapak Ibu tidak sekedar ya tidak sekedar menuangkan narasi-narasi PBL itu dalam RPS ya tetapi benar-benar terimplementasi sebagai satu konsep besar bagaimana PBL Vokasi itu ya tentu pendekatannya beda dengan PBL di Akademik ya karena ini kita Vokasi Vokasi itu ya seperti ini idealnya pendekatannya pendekatan projek nah oleh karena itu untuk pengukuran dari sisi ketercapaian atau keterpenuhan per dirjen ini ya yang akan diukur itu dari mulai sisi perencanaan bahwa RPS-nya seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Dharma itu sudah merefleksikan bagaimana metode pembelajarannya itu menggunakan pendekatan PBL tertulis di sana ya tertulis di sana ya kemudian pengalaman belajar mahasiswa ya juga diurekan jangan sampai kemudian di dalam metode pembelajarannya dituliskan PBL tapi di pengalaman belajar mahasiswanya mendengarkan 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 ya tidak matching ya tidak pas ya itu akan kita evaluasi kemudian yang kedua RPP tadi Mas Rivi juga sudah menyampaikan begitu komprehensif bagaimana RPP ini harus dirancang ya terutama disini ingin melihat keterkaitan bahwa dari mata kuliah yang mendukung PBL itu ya mata kuliahnya apa ya kemudian ketika di cross-check dengan RPS-nya itu nyambung ya nyambung bahwa memang di RPS-nya metodenya itu PBL dan di RPP-nya dikutipkan bahwa itu adalah mata kuliah yang mendukung PBL ya maka ini dari sisi perencanaan sudah benar dari sisi perencanaan sudah benar kemudian dari sisi pelaksanaan Bapak Ibu nah inilah yang tadi sebetulnya menjadi bagian yang penting juga karena kita sedang menilai sebuah proses belajar ya kita sedang menilai sebuah proses belajar maka ketersediaan dokumen atau catatan mutu ya kalau di SPM mungkin catatan mutu nah dalam catatan mutu pembelajaran melalui logbook dan realisasi pembelajaran ini nanti juga seyugianya disiapkan diisi dan dievaluasi ya jadi jangan jangan kemudian ya pokoknya masuk di ruang walking space masuk di ruang proyek gitu ya tapi kemudian tidak ada dokumentasi dokumentasi atau catatan mutunya tidak dituliskan nah ini jangan sampai seperti itu ya itu tentu tidak diharapkan ya kemudian yang terakhir adalah dievaluasi jadi setelah perencanaan pelaksanaan ini ada evaluasi terkait dengan ketercapaian CPMK apakah benar dengan mengerjakan proyek ini CPMK dari mata kuliah yang mendukung PPL tadi tercapai ya itu harus dipastikan ya dipastikan dan kalaupun ada deviasi-deviasi tentu ini menjadi bahan evaluasi ya siklus penjaminan mutu ya PPP-nya jalan ya PPP-nya jalan yang kurang-kurang nanti diimprove diperbaiki pada siklus proyek selanjutnya ya yang berikutnya adalah keberhasilan proyek ya secara umum Bapak Ibu sekalian keberhasilan proyek ya atau kualitas dari produk yang dihasilkan itu biasanya paling tidak mendekati tiga bagian ini ya yaitu dari sisi tepat kualitas tepat mutu ya sesuai spesifikasi tadi yang diharapkan karena di depan sudah user kan sudah mendefinisikan saya membutuhkan alat atau membutuhkan produk seperti ini maka yang diukur adalah kualitas mutu atau spesifikasi kemudian yang berikutnya adalah tepat waktu nah jangan lupa tepat waktu ini juga penting di dalam proyek BBL jangan sampai kemudian mitra itu merasa atau stigma yang terbangun selama ini perguruan tinggi itu mengerjakan proyek molor-molor begitu ya karena tidak ada timeline dan apa yang 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 strik gitu ya dengan alasan nanti oh ini belum bisa karena semester belum jalan dan sebagainya oh ini belum selesai karena semesternya sudah berakhir proyeknya belum dan sebagainya itu harus dihindari ya sehingga tepat waktu itu penting disini ya dan yang terakhir adalah tepat biaya ya tepat biaya kenapa karena kita akan sedang melakukan proses pembelajaran yang real gitu ya dan ini pengalaman belajar ini harus didapatkan oleh mahasiswa secara komprehensif jadi pemahaman mereka untuk mengerjakan sebuah proyek ya dengan biaya-biaya yang dikalkulasikan dengan baik ya dengan kebutuhan atau penyusunan RAB yang matang itu juga menjadi satu skill ya karena harapannya tentu setiap produk yang dihasilkan itu bisa bersaing ya bisa bersaing karena kalau produk ini jadi tapi harganya sangat jauh ya dari harga pasaran ya biasanya berhenti ya sustainability dari produk-produk itu tentu akan sulit ya maka konsep-konsep pembangunan atau membuat rancangan pembiayaan yang yang apa ya mendekati sempurna begitu ya atau mendekati ideal gitu ya dari sebuah produk yang akan dikerjakan itu penting ya jadi jangan sampai kita mengestimasi sebuah produk harganya 1 juta tapi waktu dikerjakan ternyata 2 juta nah ini kalau kalau perguruan tingginya sudah PLU enggak dapat pendapatan PLU tapi malah tekor atau rugi gitu ya ini tentu tidak diharapkan tapi bagaimana kemudian disana sudah bisa mengestimasikan pembiayaan secara proporsional dan cepat silahkan ada lagi apa gimana ini terima kasih Bapak sudah cukup ini selain terakhir untuk indikator ketercapai terima kasih Mbak Dameng saya kembalikan ke Mbak Dameng terima kasih Pak Ratno Bapak Ibu terima kasih semakin siang ternyata semakin banyak peserta kita yang bertambah Bapak Ibu izin mengaktifkan video kembali Bapak Ibu kita lakukan sesi dokumentasi satu kali lagi Bapak Ibu baik Bapak Ibu dalam hitungan ketiga Bapak Ibu berikan senyum termanisnya satu dua tiga ya slide selanjutnya tiga dua satu ya slide selanjutnya lagi tiga dua satu terima kasih Bapak Ibu slide berikutnya juga sudah kami ambil kita memasuki acara yang terakhir Bapak Ibu saya lihat Bu Simbolon Rusdiana ini semangat sekali dia tadi foto yang karya yang gini pengangkatan terusnya keren banget keren ya Bu baik Bapak Ibu izin kita lanjutkan acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu mengenai persiapan untuk workshopnya Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Ibu Pipit Anggraengi Bapak Ibu Ibu Pipit ini sudah preme sering terlihat di layar laptop Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan di Direkturat Akademik Pendidikan Fokasi baik Ibu Pipit kami persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh workshop nanti Mbak Demai Puntun di slide-nya ditampilkan baik Bapak Ibu untuk persiapan workshop nanti nanti kita kita akan ada sesi role and play juga nah tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu nanti jika Bapak Ibu pada saatnya diundang untuk mengikuti workshop tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sawitri kemungkinan akan ada 10 workshop kemungkinan akan ada 10 workshop dalam kegiatan BBL ini karena harapannya kalau sosialisasi di Zoom kemudian penjelasan seperti ini saja kayaknya kurang masuk ke hati jadi kalau boboknya ada ini lagi Sampai 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 Baik jadi harapannya nanti pada saat workshop kita memang benar-benar melakukan review terhadap mungkin ada yang sudah melakukan mungkin ada yang belum jadi kita untuk yang sudah melakukan kita bisa review apakah yang sudah dilakukan ini sudah baik sudah betul sudah sesuai kemudian kalau yang belum ini bisa merupakan bagian dari perencanaan perencanaan untuk kegiatan PBL di institusi Bapak Ibu Bapak Ibu ini adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan nanti pada saat workshop nanti kita akan meminta Bapak Ibu untuk mengirimkan terlebih dahulu materinya sebelum Bapak Ibu mengikuti workshop jadi artinya Bapak Ibu datang ke workshop nanti sudah dengan materi sudah dengan materi kalau misalkan bukanya belum sesuai tidak apa-apa bawa saja dulu kalau mau diperbaiki dulu diikuti dibaca perdirjenya kemudian dilihat beberapa contohnya mau diperbaiki dulu tapi kalau bukanya belum selesai silahkan pokoknya bawa dulu yang penting ada materinya karena itu kita bahas jadi harapannya keluaran dari workshop ini nanti Bapak Ibu mempunyai dokumen-dokumen dan mendapatkan pengalaman yang baik dari contoh-contoh yang ada jadi Bapak Ibu yang pertama harus disiapkan ini adalah mempersiapkan produk jadi Bapak Ibu mau membahas apa nih produknya untuk PBL ini produknya apa kemudian diharapkan Bapak Ibu membuat poster tentang produk ini produk ini juga tidak harus barang ya Bapak Ibu karena tidak semua prodi hasil luarannya kan berupa barang jadi nanti diharapkan Bapak Ibu mempersiapkan produk kemudian membuat poster tentang produk ini dalam posternya nanti disebutkan nama produknya apa apakah itu barang atau bentuknya jasa kemudian spesifikasinya seperti apa contoh misalkan kalau di tempat saya di Polman Bandung itu ada CNC mesin CNC misalkan itu mau dijadikan sebuah apa namanya telaah nanti nama produknya adalah mesin CNC kemudian spesifikasinya seperti apa berapa aksisnya itu disampaikan motornya aksisnya kemudian equipmentnya apa saja itu memang tidak disampaikan kemudian deskripsi produk deskripsi produk tentunya bagaimana produknya berjalan berfungsi kemudian untuk apa kemudian siapa pemesannya gitu ya itu memang tidak disitu disampaikan di dalam poster itu dan ini juga ada nih yang paling penting ya harga produknya kira-kira berapa sih harga produknya kira-kira berapa karena boleh ini juga kalau bukan kira-kira ya tapi kalau memang sudah diproduksi gak apa-apa gak berapa harga produknya karena harga produk ini juga nanti kan bisa melihat bahwa kegiatan PBL ini bisa menguntungkan loh bagi institusi kita nah itu juga jangan sampai kegiatan PBL malah jadi membuat anggaran kita jadi lebih banyak karena memang PBL ini kan harapannya mahasiswa kita itu berpraktek beraktifitas memang mengerjakan pesanan-pesanan industri jadi ini ya Bapak Ibu mohon dipersiapkan tentang produknya kemudian poster yang di dalamnya ada nama produk spesifikasi deskripsi produk dan harga dari produknya kemudian Bapak Ibu karena kita nanti akan membuat RPP dan juga RPS dalam aktivitasnya maka mohon Bapak Ibu mendefinisikan mata kuliah mata kuliah yang mendukung produk serta RPS-nya jadi untuk produk atau produk yang tadi disiapkan kira-kira mata kuliah apa saja yang terlibat itu siapkan kemudian kalau ada RPS-nya RPS-nya bawa Bu ini multi jurusan ada beberapa jurusan mah gak apa-apa dibawa aja dulu dibawa aja dulu kemudian RPS-nya ya emang gak diminta nah tapi alangkah lebih baik kalau memang Bapak Ibu yang nanti mengikuti workshop itu terlibat langsung di mata kuliah yang diajarkan sehingga RPS itu Bapak Ibu menguasai jadi kalau misalkan bawa punya orang begitu di review terus misalkan saya saya dari otomasi kemudian bawa RPS-nya yang mesin agak bingung juga kalau nanti disuruh direvisi jadi nanti alangkah lebih baik pertama memang produknya itu sesuai dengan prodi kita supaya nanti RPS-nya itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan gitu nah kemudian nanti Bapak Ibu kan akan merencanakan RPP dari produknya dicoba dibuat dulu Bapak Ibu RPP-nya nanti kita akan sediakan forum yang sudah standar Bapak Ibu dimohon untuk bisa mencoba membuat RPP-nya dulu nah tadi kan sudah ada bahasan apa itu RPP bagaimana itu RPS dibuat kemudian di perdirjan juga sangat detail Bapak Ibu ada contohnya nah itu mohon dahulu sebelum kegiatan workshop nanti dilakukan sehingga nanti pada saat workshop itu kita memang benar-benar tidak mulai dari nol kalau dari mulai nol lumayan berat Bapak Ibu butuh waktu yang panjang sementara untuk PBL ini masih apa ya masih banyak yang harus disiapkan jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kita bisa melakukan sosialisasi dengan benar kemudian ke Bapak Ibunya sendiri juga memang ada 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 yang membekas ya dokumen RPS-nya RPP-nya baik itu yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu terkait workshop tiga hal produk beserta posternya kemudian mata kuliah yang terkait dengan produknya dan RPP-nya jadi mohon nanti dipersiapkan Bapak Ibu nanti akan ada pengumuman lebih lanjut kapan Bapak Ibu harus mengirimkan semua itu supaya bisa mengikuti workshop jadi workshopnya ini Bapak Ibu harus lengkap membawa bahan-bahan ini baik berikutnya Mbak Demai nah ini agenda workshop nanti Bapak Ibu sebagai gambaran jadi hari pertama kita tentu again overview tentang perdirjen tadi tadi sudah disampaikan oleh Bunungung tapi nanti kita akan ada overview dulu kemudian nanti ada praktek penyusunan RPS nih dibantu dipandu oleh teman-teman dari narasumber semuanya jadi Bapak Ibu nanti akan ada Bapak Ibu nanti akan berkelompok ya akan berkelompok kemudian akan dipandu lima orang itu dengan satu narasumber jadi memang benar-benar kita ingin sekali bahwa perdirjen ini bisa difahami dan bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan dan Bapak Ibu nanti pulang ke institusi masing-masing bisa menularkan ya gitu jadi itu tentang praktek penyusunan RPS kemudian setelah itu ada presentasinya kita nanti ada sampling ya sampling kemudian Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RPS tadi kemudian berikutnya expose produk unggulan PBL tadi jadi yang produk tadi yang ada poster-posternya itu nanti akan dilakukan expose-nya dulu kita akan melihat kita akan melihat kita akan coba petakan mana yang mirip nih kalau yang mirip nanti kita kumpulkan supaya nanti kalau membahas ada teman kira-kira seperti itu kemudian setelah itu di hari pertama kita akan diakhiri dengan menyusun RPP nah tentunya tidak 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 cepat ya membuat RPP ini sehingga kita akan lanjut di hari kedua melakukan praktek penyusunan RPP nah nanti setelah penyusunan kita lakukan nanti akan ada sampling lagi untuk presentasinya Bapak Ibu nah setelah itu kita akan bikin praktek penyusunan rubrik penilaian nah ini pun sama nanti akan ada presentasi sampling nah kemudian ada role play untuk pelaksanaan PBL nih Bapak Ibu nanti akan dibagi kelompok satu kelompoknya lima orang kemudian kita akan main peran nih jadi kan kita tadi sudah lihat ada ekosistem PBL ya ada ada yang jadi customer-nya ada unit usahanya ada yang ada yang menjadi pembangkit PBL-nya pelaksananya nah nanti kita akan bagi peran-peran itu ke Bapak Ibu karena mungkin belum semua punya unit PBL gitu ya mungkin di beberapa tempat seperti di Batam di Polman kemudian di PNJ itu sudah ada unit di unit apa unit yang unit usaha pengelola PBL-nya tapi di beberapa tempat belum sehingga pengalaman-pengalaman ini kita coba tularkan untuk bisa dibawa ke tempat Bapak Ibu mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu jadi kita akan ada role and play-nya kemudian ada praktek nih dari evaluasi PBL di hari terakhir nanti kita akan review hasil workshopnya seperti apa dan ada reward untuk peserta workshop terinspiratif gitu dan nanti diakhiri oleh RAPAP kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambarannya tentang workshop yang akan kita lakukan jangan lupa bahan-bahannya disiapkan Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu lihat seperti ini ini memang kita akan mengerjakan sesuatu dan memang targetnya adalah workshop ini harus menghasilkan apa tidak hanya datang kemudian mengikuti paparan tapi memang harus menghasilkan menghasilkan RPS yang baik menghasilkan RPP yang baik mengetahui cara membuat rubrik penilaian kemudian bagaimana nantinya tahu berperan ya berperan dalam kegiatan PBL dalam ekosistemnya mungkin itu kira-kira Mbak Demai yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan nanti workshop yang akan kita lakukan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan masih ada waktu sambil mempersiapkan workshop ini masih bisa berdiskusi nanti ya di prodi Bapak Ibu masing-masing atau di tempat Bapak Ibu Bapak Ibu juga bisa menularkan dulu nih informasi awal informasi awal ini ke prodi-prodi yang ada di tempat Bapak Ibu kemudian nanti disiapkan mau membahas apa nih PBL-nya kemudian siapkan materi-materinya tadi supaya nanti bisa dibawa pada saat workshop baik seperti itu terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua saya kembalikan kembali-materinya bila hitabik wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin materi hari ini sudah disampaikan semua Bapak Ibu kami juga sudah mengirimkan link yang berisi mengenai materi hari ini di dalamnya terdapat format-format RPP RPS beserta contoh-contohnya kemudian ada perdirjen dan ada materi paparan yang hari ini dipaparkan juga jadi Bapak dan Ibu bisa akses tautan yang sudah kami kirimkan di kolom chat baik memasuki acara diskusi selanjutnya mungkin saya akan meminta bantuan kepada Pak Ratno atau Pak Rifi untuk menjadi moderator sudah direkulasi Pak Rifi iya baik silakan Pak Rifi dipandu untuk acara diskusi siang hari ini terima kasih Pak Rifi baik terima kasih Teh Damai Bu Nunung Pak Dharma Pak Ratno Bupipit yang telah memaparkan apa namanya informasi terkait dengan pra-workshop ini mulai dari preview dari perdirjen dan lain sebagainya baik kita menginjak pada agenda berikutnya yaitu tanya-jawab tentunya ini ada beberapa yang sudah ditanyakan melalui kolom chat tidak tolong ditampilkan ini ini ada sekitar mungkin berapa ya sudah sebelasan pertanyaan ya ada sebelasan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya nanti beberapa akan kami persilahkan Bapak Ibu untuk yang langsung on mic sekarang mungkin pertanyaan pertama ini apakah ada link Youtube untuk kegiatan Bintek nanti terus ketika Bintek luring apakah yang ikut bisa dua orang agar bisa saling backup atau seperti apa mungkin Bu Nunung boleh memberikan informasinya oke terima kasih namanya Bintek dan kita itu akan membuat produk jadi dalam Bintek itu nanti kita akan membuat perangkat yang dapat digunakan untuk pelaksanaan PBL agar bisa operasional rasanya Youtube ini hanya rekaman kegiatan kita saja tapi kalau Binteknya sendiri Bapak dan Ibu ikut tidak ikut langsung di dalam kegiatan luring rasanya tidak mungkin tapi hasil dari Bintek akan kita Youtubekan sangat mungkin terus apakah yang ikut bisa dua orang bisa tapi nanti tergantung pendanaan dari diksi kalau diksi hanya mendanakan satu orang ya satu orang lagi tentunya biaya dari institusinya saya tahu memang kalau membuat perangkat untuk PBL ini hanya satu orang memang agak berat sangat berat menyusun RPS itu tidak mungkin dibebankan oleh Kaprodi atau tim pengembang kurikulumnya atau juga RPP monggul saja nanti cuma kapasitasnya nanti harus kita diskusikan juga dengan Direkturat Centrifokasi apakah dimungkinkan kalau misalnya dua orang tapi saya pikir kalau dua orang masih mungkin tapi mungkin pembiayaannya nanti kita kita diskusikan kita tentukan saya kira itu memungkinkan baik terima kasih Bu Nunung atas jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab dari Poliwangi berikutnya dari Poliwangi juga ini Poliwangi sangat serius untuk ikut dimtek apakah mata kuliah yang dikonversi pada MBKM boleh kita akui sebagai PBL jika di tempat minta mahasiswa mengejarkan proyek silahkan Pak Ratno untuk bisa memberikan responnya ya terima kasih Mas Refi Bu Ika jadi tadi kalau kita lihat ekosistem yang dibangun ya dari konsep PBL ini tadi Bu Nunung juga sudah sampaikan bahwa antara PBL dan MBKM ini sejatinya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya bahwa di dalam satu jenis bentuk MBKM disana ada salah satunya misalkan studi atau proyek independent nah itu juga bisa dikemas dalam bentuk proyek atau bentuk-bentuk MBKM lain yang bisa kita kemas juga dalam bentuk proyek di mitra itu sangat memungkinkan jadi sekali bekerja sekali bekerja kita bisa mengklaim IKU 2 dan IKU 7 sekaligus sehingga ini luar biasa sebetulnya kalau kita bisa melakukan kolaborasi yang baik tentu untuk pemenuhan IKU ke 2 MBKM kan itu tulisannya 20 SKS memang di luar kantus saya kira itu Bu Ika jadi Monggo itu bisa bisa kedua-duanya ini di di kombin gitu ya kegiatan sekalian nomor 3 mas bro nomor 3 apakah ada format untuk rubrik katanya selain ada rubrik apakah rubriknya ya terima kasih dari aktan Bukit Tinggi ya tadi sudah kami sampaikan memang yang diselit itu ada langkah hanyalah langkah-langkah ya tapi untuk contoh rubrik itu di perdirjen 27 2020 ada insya Allah sudah di share nanti oleh teman-teman juga format yang Excel ya dengan Excel itu nanti memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan ya penyesuaian-penyesuaian lah ya harapannya tentu tidak sama persis tapi ada modifikasi atau adjustment berdasarkan karakteristik projek yang Bapak Ibu kerjakan gitu ya jadi itu hanya sebagai format contoh itu tapi Bapak Ibu silakan kembangkan sesuai dengan projek masing-masing seolah ada nanti disampaikan baik terima kasih Pak Ratno jawabannya berikutnya dari Universitas PGRI Palembang Bu Miss Dalina Bu Nunung boleh ikut ini tadi kalau saya tidak disuruh menjawab akan saya jawab juga ini ya oke makasih terima kasih Mas Rivi di dalam kalau teorinya di PGBL itu atau project positioning itu kan memang ada sintak ada 9 8 poin ya langkah-langkah untuk melaksanakan PBL pertanyaannya di sini ini sintak PBL ini dilaksanakan pada satu pertemuan atau boleh beberapa pertemuan boleh beberapa pertemuan karena di akhir dari sintak PBL itu kan evaluasi intinya Bapak dan Ibu atau Bu Miss Dalina dalam satu semester itu berapa minggu nah sebisa mungkin kalau projectnya kecil itu kan bisa dilaksanakan dalam satu semester contoh saja dalam satu semester ya kita mengisi 16 minggu itu sampai project itu selesai nah sintak dari PBL itu kan berakhir dengan evaluasi ya jadi tidak dalam satu pertemuan saja sampai akhir pertemuan nanti penilaian apa itu dilaksanakan penilaian akhir itu dilaksanakan di akhir semester tapi masa observasi itu bisa dilaksanakan di dalam 16 minggu itu sendiri dari kita menentukan permasalahan atau key apa itu apa itu kunci keilmuan dari PBL itu sampai dengan dengan apa namanya yang terakhir penilaian itu bisa dilaksanakan dalam satu semester jadi tidak mesti dalam satu kali pertemuan ini pertanyaan sintak ini karena teori PBL itu ada istilah ini mas kalau kita diperdijian tidak ada atau tahapan pelaksanaan PBL sintak ini tahapan pelaksanaan PBL ada di saya kira itu siap terima kasih Bu Nunung mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Miss Dalina ya berikutnya dari Akademi Farmasi yang masih Makassar Pak Arief Aziz Bu Pipit boleh open mic Bu apakah metode hanya pada mata kuliah yang memiliki praktikum baik Bapak Arief Aziz terkait dengan metode PBL ini jadi Bapak untuk metode PBL ini tidak hanya pada materi sorry mata kuliah yang memiliki praktikum saja jadi sebenarnya project based learning ini merupakan salah satu metode dalam mahasiswa memahami materi jadi kalau bahasanya Mas Rifi itu sebenarnya mahasiswa itu belajar nanti tidak lecture center learning lagi jadi kalau lecture center learning kan dosen ngajar jadi kalau teori kan bayangan Bapak seperti itu ya mungkin dosen di depan mengajari mahasiswa memberikan informasi nah di PBL ini tidak seperti itu Bapak Ibu harapannya mahasiswa itu belajar dari project jadi project itu tidak hanya sekedar project tadi kan bahasanya seperti itu tetapi bagaimana ada pembelajaran di dalam project tersebut sehingga mahasiswa memahami materi itu dari project yang ada jadi misalkan Bapak Ibu mengajarnya teori dia tidak masalah selama nanti kompetensinya tercapai gitu ya dari mengerjakan project ini kan itu yang di harapkan kan kompetensi tercapai dari mengerjakan projectnya itu mungkin jawabannya untuk Pak Arief Ajis mudah-mudahan cukup jelas jadi tidak hanya untuk yang praktek tapi yang teori juga bisa baik terima kasih terima kasih Ibu Pipit jadi Mas Rifi kan bisa menambahkan ini sudah cukup dari Ibu Pipit strateginya sudah paham saya baik berikutnya ini dari Politeknik Negeri Samarinda Pak Syarif Bedin Oko ini terkait dengan RPS ini sudah ada ahlinya di RPS Pak Dharma baik terima kasih Pak Rifi untuk Pak Syarifudin dari Politeknik Samarinda jadi kalau di Prodi di perguruan tinggi Bapak itu kalau saya lihat ini memang belum menerapkan PBL sepertinya nah sehingga RPS yang ada itu memang belum menggunakan metode pembelajaran PBL nah ini mungkin seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal jadi memang harapannya untuk RPS yang dibawa nanti ke workshop itu kalau memang sudah menerapkan PBL itu yang dibawa nah tetapi kalau misalkan memang belum tidak apa-apa mungkin nanti pada saat workshop akan kita coba menyusun bareng ini Pak Syarifudin ya jadi bagaimana menyusun RPS yang menggunakan metode pembelajaran PBL nah mengenai pertanyaan berikutnya jadi apakah setiap mata kuliah itu harus ada PBL nah ini mungkin kembali ke target dari masing-masing institusi Pak Syarifudin jadi di iku nomor tujuh itu kan dalam bentuk persentase ya jadi persentase mata kuliah yang salah yang apa yang menerapkan metode evaluasinya salah satunya dengan PBL nah ini mungkin harus ditanya jadi di politeknik Pak Syarifudin ini menargetkan berapa persen untuk apa namanya mata kuliah yang menerapkan PBL-nya nah mungkin itu bisa menjadi acuan Pak Syarifudin jadi mungkin ketika misalkan di politeknik Bapak itu menargetkan 50 persen mata kuliahnya menerapkan PBL nah berarti Bapak harus mengejar itu jadi 50 persen dari mata kuliah yang ada di Prodi Bapak itu harus menerapkan PBL ini nah mungkin intinya sih ini nanti silakan dikonfirmasi keperguruan tingginya masing-masing jadi memiliki target berapa untuk IKU nomor 7 Pak Syarifudin seperti itu jadi memang tidak harus semua mata kuliah ini menerapkan PBL seperti itu saya mau menambahkan Pak Pak silakan Apakah setiap mata kuliah harus menerapkan PBL seharusnya sih bisa kita sudut pandangnya ini mesti harus diubah mindsetnya harus diubah jadi apakah bahasa Indonesia agama Pancasila keluarga negara ini yang saya ambil mata kuliah-mata kuliah ekstrim itu bisa masuk ke dalam PBL sangat bisa contoh saja kalau kita membuat satu projek terus kita ada teamwork betul gak komunikasi komunikasi secara verbal komunikasi secara tertulis verbal untuk komunikasi teamwork tapi komunikasinya apa terkait dengan projek dalam mata kuliah bahasa Indonesia konsep teori tentang bahasa mengajarkan apa itu tentang ejaan yang disempurnakan sekarang kan bukan PUBI lagi ya pakai EYD itu tetap diberikan anak-anak diberikan materi melalui e-learning begitu ya mereka karena prinsip pembelajaran itu kan active learning dia belajar terlebih dahulu dia bisa eksplorasi nanti kalau dia tidak jelas dia bertanya pada waktu kita mengerjakan projek nah di dalam projek itu karena dia bekerja secara tim disitu kan ada komunikasi komunikasi verbal ya komunikasi tertulis pada saat presentasi produknya dia juga melakukan komunikasi nah di mata kuliah bahasa Indonesia itu komunikasi yang diajarkan itu ada tiga hal komunikasi verbal komunikasi tertulis dan grafis dalam rangka menyelesaikan projek jadi itu sudah projek bisa learning bagian dari ini kalau di dalam konsepsi DIO ya harusnya memang ini juga harus ada itu akan masuk di dalam projek betul mas Rifi betul kedua mata kuliah keluarga negaraan keluarga negaraan itu kan mata kuliah yang menanamkan kecintaan kita terhadap Nusantara terhadap tanah air ya lawasan Nusantara di dalamnya kita bisa memberikan konsep-konsep bagaimana produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri ini akan menjadi suatu produk unggulan yang akan dapat digunakan di dalam projek contoh kalau di Danisi biasanya gak tahu kalau di commerce ya sekarang itu kan projek itu apa itu pengadaan itu kan harus menggunakan TKDN misalnya materi ini bisa dimasukkan di keluarga negaraan tidak di setiap pertemuan tapi menjadi bagian dari pertemuan jadi pada saat kita melaksanakan projek akan mengutamakan produk-produk lokal yang akan digunakan di projek tersebut nah keluarga negaraan itu menjadi projek based learning benar jadi konsep itu akan masuk terus agama di dalam mengerjakan projek itu butuh karakter jujur terus kemudian toleran dan lain-lain jadi mata kuliah agama itu walaupun diajarkan di agama Islam contohnya mengenai iman Islam tetapi membangun karakter mereka supaya adaptif dalam melaksanakan projek tersebut jadi hampir semua mata kuliah saya yakin minimal problem based learning minimal di projek juga sangat bisa jangan berpikir bahwa yang bisa melaksanakan projek itu pasti yang core competence-nya saja saya pikir salah itu justru itu sangat keliru justru berpikir kritis bisa bekerja sama itu bagian dari melaksanakan projek saya kira hampir semua mata kuliah harusnya sih bisa melaksanakan projek jadi bukan mata kuliah utama yang untuk membuat produk nanti jadi tukang karena kita kan bicara proses proses itu dari membangun karakter mereka juga toleran terhadap yang lain bisa berkolaborasi dan yang lain-lainnya saya kira itu jadi yakin Bapak dan Ibu tidak punya laboratorium pun juga bisa kita membuat produk jasa saja bisa itu juga projek juga ya terima kasih baik terima kasih Ibu Pak Dharma Bu Nunung yang telah memberikan informasi atau pemaparan terkait dengan apakah memang harus ada PBL setiap mata kuliah atau cukup PBL di semester-semester bisa jadi saya boleh menambahkan juga ya jadi sebenarnya ya itu itu sebenarnya pertanyaannya adalah pertama kita harus memahami dulu definisi PBL itu apa kalau melihat dari beberapa literatur ya PBL itu adalah project based learning itu project atau product atau problem based learning itu sebenarnya merupakan proses investigasi kemudian kemudian sebuah penelitian kemudian pengkajian penguatan keilmuan pengetahuan dan keterampilan dari konteks real yang dihadapi oleh mahasiswa baik itu melalui project melalui produk maupun melalui permasalahan jadi seperti Bu Nunung tadi sampaikan ya semua mata kuliah bisa masuk dalam metodologi pembelajarannya menggunakan project based learning seperti itu baik kemudian yang ketujuh ini dari Poli J Dayani Ayu wah ini ini temennya mas idealnya penerapan PBL itu dimulai semester berapa ini saya jawab aja lah biar bukan Pak Ratno yang jawab nanti jeruk makan jeruk kalau Pak Ratno yang jawab nanti diselesaikan di kamus saja jadi penerapan PBL itu tidak ada ideal-idealannya semester berapa silahkan memang sesuai dengan kebutuhan dan konteks apa yang dikembangkan di kampusnya masing-masing di semester satu pun bisa gitu ya contoh misalkan kan ketika kita mengambil topik sebuah PBL nya misalkan topiknya apa gitu ya mengembangkan pembenihan kelapa sawit gitu nah ini ketika kita evaluasi ketika kita review dari aktivitas projek tersebut itu kira-kira capai pembelajaran mana saja yang terlibat mata kuliah apa saja yang terlibat dan lain sebagainya kita kan bisa mentahkan akhirnya kan kita bisa memetahkan oh mata kuliah ini ada di semester satu misalkan mata kuliah ada di semester berapa dan seterusnya sehingga penerapan PBL itu ya dimulainya di semester berapa saja ya bagusnya dari awal-awal semester juga sudah diingkludkan di apa namanya dilibatkan dalam pembelajarannya PBL harapannya mahasiswa itu sudah terbiasa melakukan aktivitas inquiry-nya ya pendalaman secara aktif penguatan pengetahuan dan keterampilannya sejak dini seperti itu nah sekarang yang berikutnya terkait dengan pengembangan TEVA untuk RPS RPP PBL yang PBL yang apakah sudah spesifik ke TEVA TEVA saja atau enggak TEVA itu adalah environment ya TEVA itu lingkungan lingkungan yang kita bentuk yang industrial like environment gitu kan lingkungan yang lingkungan yang memiliki karakteristik seperti industri itu lingkungannya saja lingkungan yang digunakan oleh mahasiswa untuk belajar nah belajarnya sendiri adalah PBL gitu ya sehingga apa namanya tidak perlu dispesifikan ke jadi RPS itu spesifiknya ke mata kuliah bagaimana membangun pembelajaran dari sebuah mata kuliah yang bisa mendukung sebuah pembelajarannya yang aktif learning melalui project melalui produk atau melalui permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa gitu ya itu kan dari sisi mata kuliah yang nanti akan di deliver kemudian kita rencanakan dalam RPS kemudian RPP RPP pun sudah konteksnya adalah di di proyek yang akan dikerjakan proyek yang dikerjakan tadi kan seperti yang tadi di penjelasan RPP itu langsung ke topik proyeknya ya dikerjakannya di mana di TEVA silahkan dikerjakannya di mana di masyarakat silahkan kerjakannya di mana silahkan jadi TEVA itu adalah bagian dari lingkungan yang digunakan untuk melakukan aktivitas pembelajarannya TEVA teaching factory disebut teaching factory karena lingkungannya tersebut mirip dengan industri yang kita tarik ke dalam ruang-ruang kelas di kampus jadi tidak tidak perlu dispesifikan jadi spesifiknya langsung ke menambahnya ke proyek atau produk yang akan dikembangkan seperti itu nanti akan dituliskan apakah nanti dikerjakan di TEVA silahkan nanti misalkan disebutkan di RPP silahkan tapi tidak perlu dispesifikan itu mungkin Ibu Dayani Ayu jika ada Bapak Ibu yang mau menambahkan silahkan Pak Ratno Bu Nunung Pak Dharma Bu Pipit sudah oke kita lanjut baik nanti kalau kurang bisa ingin informasi tambahan silahkan diajukan kembali kemudian yang ke delapan dari Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Ibu Sri Muriani pertanyaannya dalam pelaksanaan PBL apakah semua mata kuliah diharuskan menggunakan PBL ini sudah ya sebenarnya sudah dijawab tadi kemudian lulusan dari Prodi D3 Teknologi Bank daerah ini bekerja di pelayanan daerah apakah dapat diterapkan diterapkan PBL ini sebenarnya sama juga dengan pertanyaan yang tadi nomor berapa yang MBKM yang sudah dijelaskan oleh Pak Ratno jadi ini kan konteksnya sama hanya yang berbeda jadi harapannya yang nomor delapan sudah dapat informasinya Ibu Sri Muriani kemudian yang berikutnya dari Politeknik Gorontalo Pak Mustafa ini terkait dengan penyusunan RPS bagaimana jika dalam pelaksanaan PBL ternyata berhubungan dengan mata kuliah yang berbeda semester ini seru untuk dibahas dan bagaimana keterlibatan dosen lain pengampung mata kuliah yang berkaitan dengan PBL yang akan kita rencanakan sesuai dengan mata kuliah yang kita ampuh oke mungkin Pak Dharma nanti ditambahkan oleh Pak Ratna Bupipit dan Bunu Nung silahkan Pak baik Pak Rifi terima kasih saya coba jawab jadi ini pertanyaan dari Pak Mustafa dari Politeknik Gorontalo jadi memang betul Pak Mustafa jadi satu proyek itu sangat memungkinkan melibatkan satu atau lebih mata kuliah Pak Mustafa nah untuk RPS itu tetap nanti dibuat permata kuliah Pak Mustafa nah makanya untuk RPS ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di paparan itu nanti memang perlu dibuat penjelasan yang memang bisa mengakomodir untuk beberapa proyek jadi memang proyek ini kan nanti sifatnya akan dinamis Pak ya jadi mungkin dalam satu semester itu pada satu mata kuliah itu dimungkinkan terlibat dalam beberapa proyek nah sehingga di RPS-nya memang perlu dibuat secara generik untuk mengakomodir PBL ini nah nanti disini ada pertanyaan juga jadi bagaimana keterlibatan dosen pengampu mata kuliah yang lain nah sebetulnya kalau kita lihat di entitas dan ekosistem PBL itu kan ada yang disebut dengan manager proyek jadi memang ada baiknya untuk satu proyek ini ada seorang PIC atau dalam hal ini mungkin bisa dinamakan juga dengan manager proyek nah manager proyek ini memang nanti yang mengkoordinir aktivitas dari proyek ini nah nanti terkait dengan pembelajarannya itu tetap diampu oleh dosen masing-masing seperti itu jadi nanti dari sisi proyeknya itu ada manager proyek atau mungkin PAC untuk penamaannya mungkin nanti silakan disesuaikan dengan di institusinya masing-masing nah nanti kalau dosen pengampunya tetap fokus pada mata kuliahnya masing-masing nah mungkin nanti terkait dengan proyeknya ini nanti ada di bawah koordinir si manager proyek ini seperti itu terus itu ya yang berikutnya sudah terjawab Pak Rifi ya terima kasih Pak Dharma ada yang mau nambahkan Bu Pipit Bu Nunung Pak Ratno keterlibatan mata kuliah lain jika proyek saya mungkin ya Pak Rifi kalau saya lihat dari pertanyaannya sepertinya Pak Mustafa masih berpikir bahwa mata kuliah saya yang disetting untuk proyek gitu ya sementara tadi di awal kita mulainya dari produknya gitu ya dari produknya kemudian ada berapa mata kuliah yang terlibat gitu jadi bukan mata kuliah saya yang ingin di PBL kan tapi dari proyek ini butuh mata kuliah apa atau mata kuliah apa saja yang bisa terlibat sehingga nanti memang dalam proyek itu ada bermacam-macam ada yang proyek skala kecil Bapak mungkin nanti bisa baca lagi di Pardirjen ada proyek skala kecil skala besar skala sedang sampai skala besar nah proyek-proyek ini nanti ada yang beririsan ya ada yang beririsan hanya dalam satu program studi bisa juga antar program studi jadi memang sangat tergantung dari proyeknya dulu sangat tergantung dari produknya dulu jadi bukan saya ingin mata kuliah saya ada PBL itu bisa sebenarnya itu bisa tapi artinya Bapak hanya fokus produk apa yang bisa dihasilkan oleh mata kuliah saya tapi kalau kita bicara proyek yang ada produknya bisa saja tidak hanya mata kuliah Bapak yang berhubungan gitu ya dengan proyek ini bisa saja ternyata pada saat Bapak mengajukan sebuah produk mata kuliah Bapak terkait kemudian ada mata kuliah lain yang terkait jadi mungkin ini yang yang sepertinya agak apa ya harus kita ini ya jadi jangan jangan fokus ke mata kuliah kita pada saat kita mengampu sebagai pengajar ya jangan fokus ke mata kuliah kita mau kita PBL kan bukan seperti itu tapi ada produk produk ini mata kuliah apa yang terkait itu mungkin Mas Rivi ya kira-kira tambahannya terima kasih saya tambahkan sedikit saya tambahkan jadi mindsetnya diubah Bapak dan Ibu semua walaupun bisa satu mata satu PBL itu satu mata kuliah satu mata kuliah menghasilkan satu produk ada saja ada bisa juga mata kuliah kita satu mata kuliah menghasilkan satu produk jadi satu PBL bisa saja jadi mindsetnya bukan begitu jadi dalam satu apa program sarjana terapan dalam satu apa namanya ya kualifikasi saya katakan gitu ya mau D3 atau D4 itu itu proyeknya bisa permata kuliah memungkinkan dan tidak dilarang bisa sekelompok mata kuliah yang dilaksanakan satu semester untuk menghasilkan satu produk bisa juga lintas semester dengan beberapa mata kuliah tadi ya untuk menghasilkan satu bisa juga multi semester apa itu semester semester dengan tahun yang berbeda misalnya kalau tadi satu semester itu kan ganjil dan ganjil satu dan tiga bisa juga multi satu tiga dua empat enam lapan gitu ya eh kok enam lapan empat dua empat enam delapan betul ya satu tiga dua empat itu kalau satu semester ganjil-ganjil atau genap saja ya bisa juga yang ganjil-genap satu tiga dua empat lima tujuh enam lapan itu mungkin saja ya tapi jangan kawatir kalau memang ternyata di kampus bapak dan ibu satu mata kuliah bisa menghasilkan satu produk ya tidak apa-apa juga jadi gak usah dipaksakan mesti terdiri dari beberapa mata kuliah gitu ya tapi umumnya proyek itu biasanya lintas mata kuliah lintas semester bisa saja itu terjadi karena goalnya itu kan program studi gitu saya kira itu jadi mindsetnya diubah ya bapak dan ibu bukan berarti gak boleh tapi bisa saja gitu ya baik terima kasih Ibu Nunung Ibu Pipit Pak Dharma dan Bapak Ibu semuanya berikutnya kami ingin memberikan kesempatan sama yang Raisen takutnya udah pegel dari tadi gini ya Ibu simbolon dari tadi Raisen silahkan Ibu open mic-nya Ibu iya terima kasih kepada lima orang yang pemateri pada pagi hari ini semua semangat dan semua memang kebetulan saya menceritakan dulu Bu sedikit yang paling semangat saya lihat Ibu nonung ya selalu semangat kebetulan saya sudah ditegur tadi karena dari semua yang di layar saya paling interaktif gayanya itu kayaknya Ibu simbolon jadi ini berbicara saya agak berbeda loh dari pertanyaan dari seluruh yang bertanya tadi jadi kebetulan saya Direktur Amik Pendidikan Vokasi sudah 24 tahun jadi sudah makan garam banyak untuk Pendidikan Vokasi ini walaupun sebenarnya belum lahir baru belakangan ini beberapa tahun terakhir baru dinamakan Pendidikan Vokasi kami sering bicarakan tentang bagaimana meningkatkan Pendidikan Vokasi ini di apa namanya di Aptisi atau di Aptikom begitu ya satu kali karena memang mahasiswa kami makin lama makin menurun bahkan tidak ada kami mahasiswa kami membuat penelitian tentang lulusan ini ya tentang lulusan di perusahaan pengguna tenaga kerja nah yang pertama penelitian yang mengambil izin dari Dinas Tenaga Kerja dimana di Sulawesi Utara itu ada 150 perusahaan lalu saya kami sebagai dosen menyampaikan kepada mahasiswa yang meneliti bahwa coba cari tahu perusahaan mana yang masih menerima pendidikan Vokasi SMK ataupun D3 gitu ya setelah disimpulkan pendek ceritanya akhirnya yang menerima sekarang lulusan ya pengguna tenaga kerja itu menerima lulusan D3 itu hanya 20% Bapak Ibu jadi pertanyaan saya agak berbeda ya nah kami sekarang sudah berubah menjadi Universitas Parnaraya jadi setelah digabungkan AMIK dan STIMIK Bapak Ibu ya kami berupaya untuk membuat menawarkan BASISU ke seluruh SMA SMK supaya ada yang berminat ke pendidikan Vokasi ini Bapak Ibu nah yang pertama pertanyaan saya apakah kemendikut atau pemerintah pernah menyurat ke perusahaan pengguna kerja bahwa pendidikan Vokasi ini harus diterima atau soalnya sekarang Bapak Ibu bank atau jangankan marketing aja sekarang marketing ya apalagi apakah itu marketing mobil atau apalagi marketing manual tidak menerima lagi yang SMA SMK atau D3 kira-kira begitu Bu ya minta maaf ini agak panjang Ibu kita sama-sama sharing tentang memang materinya ini ya cukup bagus ya saya kembali dulu ke PBL tadi yang terakhir lama dibahas ya emang kalau mau pikir tujuan PBL ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah atau belajar mendiri saya berpikir ini kita bedah mata kuliah kalau mau kalau mau pikir PBL ini cocok untuk SMK seharusnya di era kita sekarang ini era digital ini di mata kita di depan kita ini sudah era metaverse ya saya berpikir sementara saya berpikir seharusnya pendidikan vokasi ini adalah bukan berbasis lagi produk mata kuliah yang kita bedah tetapi apa yang kita ciptakan menghasilkan uang maaf karena terus terang ini Cina hampir semua yang ada di di rumah kita itu produk dari negara lain mohon maaf pertanyaan berikutnya kita sudah bisa menangkap maksudnya jadi itu tadi untuk PBL terus yang satu lagi apalagi sekarang ini kita perguruan tinggi pendidikan vokasi yang dapat hadiah dari pemerintah atau dari Kemendikbud Kemendristek sekarang akreditasi melalui LAM dulu sebelum covid gak bayar sekarang setelah covid lahir LAM yang registrasi 5 juta yang bayar akreditasi 59 juta makin dicekik makin ya nah jadi maaf kalau pertanyaan saya sedemikian jadi saya berpikir tadi pertanyaan saya apakah pemerintah tidak pernah menyurat ke perusahaan pengguna tenaga kerja bahwa pendidikan vokasi ini perlu loh diterima memang ada tapi saya lihat itu karena hanya di kalau di bengkel atau di perusahaan atau di jual beli bengkel motor bengkel mobil cocok sekali gitu tapi kami sudah menangkap pertanyaan ibu ya maaf jadi pertanyaan saya demikian terima kasih ibu atas pencarahan dan atas informasi dan apa namanya unek-unek yang disampaikan tapi mungkin yang akan kami yang akan kami coba diskusikan disini terkait dengan PBL saja bu ya mohon maaf gitu ya terkait dengan itu mungkin nanti bisa komunikasi dengan yang lainnya di dalam konteks yang lainnya baik mungkin ibu nunung atau bapak ibu ada yang mau respon terkait dengan PBL metafor cepat kita langsung respon ya mas silahkan ibu ibu kan mengharapkan bagaimana apa itu project peace learning ini justru pergunaan tinggi diberikan kekuasaan untuk mengembangkan satu produk yang punya value income generated kan begitu ya nah itu justru sasaran kita tadi di salah satu slide yang terakhir saya sampaikan terkait dengan entitas dan ekosistem PBL luarannya apa bu luarannya satu produk dua laporan ketiga penilaian dan keempat income generated itu itu ibu apalagi swasta ya justru itu tujuan kita nah income generated itu tidak semata-mata uang ya bisa menghasilkan produk yang memfasitasi internal saja ya yang harusnya dia menggunakan misalnya kita bikin produk apa disipil ya membuat pre-cast untuk tempat untuk ruangan koridor antara satu kelas dengan kelas yang lain misalnya kalau kita perkulian itu berbasis projek di teknik sipil itu mengembangkan projeknya adalah pre-cast salah satunya membuat konblok dan lain-lain tadi itu ya dari konsep teori dan kemudian praktek yang dilaksanakan di workspace-nya ini kan juga income generated tapi internal yang kita tidak langsung dibayar oleh pihak eksternal jadi yang ibu sampaikan tadi sebenarnya seperti kami sudah kita sampaikan seperti dalam pendidikan seperti yang kita sampaikan di dalam paparan tadi hal-hal yang lain tadi ibu keluhan ibu terkait dengan agritasi dan lain-lain pasti ada adjustment-nya saya yakin pemerintah tidak akan mungkin mengeluarkan apa itu keputusan apapun kalau itu tidak legal atau tidak tidak ada apa itu dasar hukumnya jadi terus kemudian bagaimana caranya kementerian untuk bisa ini saya tanggapi saja untuk bisa memberikan apa itu akses supaya pendidikan tinggi vokasi ini banyak peminatnya ibu kalau mau lakukan kerjasama itu datangnya dari kita tidak mungkin kementerian akan menangani sekian ribu banyak perguruan tinggi untuk memberikan akses seperti itu tapi kalau regulasi saya pikir sudah ada karena kita punya direkturat kemitraan sekarang tinggal kita gimana men-trigger perguruan tinggi untuk bisa mencapai apa yang ibu inginkan tentunya jangan ibu sendiri gunakan seluruh komponen yang ada di perguruan tinggi supaya harapan ibu tercapai semangat ibu seperti dalam get store ibu tadi di di zoom ini oke ibu Sembolon luar biasa baik terima kasih ibu Nulung atas tanggapannya baik berikutnya Pak Rifi ya oh Pak Syam ya silahkan Pak Syam ibu sekolah terima kasih ibu terima kasih Pak Rifi tentang itu bu tadi apakah sudah ada untuk bersurat kepada swasta pada perusahaan-perusahaan itu sudah ada sudah ada semuanya sudah ada ada banyak kerjasama dengan industri yang melalui teman-teman mitras duty itu mungkin ibu bisa nanti lihat ke sana mungkin bukan tempatnya di sini yang kedua ibu tadi ibu kata ibu perusahaan tidak mau menerima vokasi karena itulah bu salah satunya PBL untuk meningkatkan soft skill-nya mahasiswa jadi itu salah satu tujuannya PBL jadi bagaimana vokasi itu benar mau diterima tapi ibu yang menyata persen-persen tadi mohon dikali di skrin kami data itu biar kita bisa mendapat data itu yang jelas tapi ya untuk prodi-prodi yang lain nanti kalau ibu nyatakan itu hanya baru asumsi nanti itu agak kasih sayang sayang kita karena ketiga masih emas bagi industri terima kasih baik terima kasih Pak Syam ibu simbolon atas pertanyaannya Pak Syam atas tambahan jawaban atau responnya terkait dengan pertanyaan dari ibu simbolon saya berikan satu ini sudah setengah 12 ya nanti mungkin kita akhiri sampai jam berapa ini teh damai mohon maaf kalau di jatuh sampai jam 12 jam 12 baik kita ke ini ke yang raise hand Pak Insan Kamil dari Politenik Negeri Samarinda silahkan Pak Insan Kamil terima kasih Pak Rifi salam terima kasih Pak Rifi ibu nunung Bu Pipit Pak Ratno dan Pak Darma atas materinya saya Insan Kamil Pak dari Politenik Negeri Samarinda sekarang saya Kaprodi di Rekayasa Jalan dan Jembatan Teknik Sipil kebetulan tahun ini adalah tahun kedua kami melaksanakan proyek Peace Learning ini dimana kami punya proyek nyata Pak di tahun 2022 kemarin proyek proyek nyata itu kami merencanakan ring route Bapak dimana disana ada perencanaan di perbaikan tanah tanah lunak lereng terus perkerasan jalannya geometriknya apa namanya hingga kami membuat dokumen kontraknya sudah kami PBL kan di tahun angkatan kemarin 2022 kemarin Bapak nah pertanyaan saya Pak karena di tahun sekarang yang angkatan sekarang itu sudah mulai PBL lagi dan kami menggunakan proyek yang sama Pak begitu ya kita modif dikit-dikit tapi lokasinya sama masalahnya sama dan tentu penyelesaiannya juga akan sama pertanyaan saya apakah diperbolehkan seperti itu itu saja Pak nah tentu saja yang kurang sempurna dari kami itu perangkat-perangkat untuk mendukung PBL yang Bapak Ibu sampaikan tadi terima kasih atas workshopnya nanti Pak semoga saya pribadi bisa ikut bergabung terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Ensan apakah proyeknya dari semester ke semester boleh sama atau enggak gitu ya silahkan Bapak Ibu semuanya ini coba ayo ini justru praktek baik yang luar biasa ini dari Polnes ini ya ya bener-bener mau menangkapinya silahkan Pak Ikshan kenapa wajahnya enggak dimunculkan supaya bisa bisa komunikasinya lihat wajahnya nah gitu dong mantap kan ya Pak di luar ekspektasi saya ya ya Perdijen keluar itu tahun bulan-bulan berapa ya itu ya dan ternyata Polnes sudah mengembangkan PBL multi apa itu lintas semester ya sudah lintas semester kan karena dari apa ya survei sampai sudah membuat atau sampai sudah membuat dokumen kontrak berarti dokumen kontrak itu kan mata kuliah dari semester yang sudah masuk ke pesan desain Mas Refi sudah di pesan proyek berarti seluruh mata kuliah sudah terlibat dalam proyek tersebut sebisa mungkin termasuk mata kuliah-mata kuliah wajib umum yang ada dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 ya Pak empat tempatnya itu dimasukkan untuk membangun karakter mereka nah pertanyaannya kalau tahun berikutnya kita masih di proyek yang sama bagaimana bisa saja di proyek yang sama luarannya berbeda berarti itu proyek multi years atau proyek satu tahun ya proyeknya tidak satu semester Pak tapi satu tahun bisa saja proyeknya kalau di semester yang berbeda Pak karena materi perkuliahnya juga berbeda outputnya di semester itu juga berbeda tentunya luarannya kan pasti berbeda Pak walaupun proyeknya sama ya enggak misalnya semester 1 dan 2 kita berakhir dengan technical drawing dan set surveying di semester 3 dan 4 kita sampai ke estimasi biaya di semester 5-6 ya dan seterusnya ke rancangan konstruksi di semester akhir sampai membuat dokumen kontrak tapi ini kan satu rangkaian satu rangkaian dari proyek kecil mendukung proyek yang berikutnya tapi dalam satu goal membuat dokumen kontrak padahal proyeknya sama proyeknya sama ya kan di apa tadi dari mana Pak yang menyiapkan proyek itu dari Kementerian PUPR ya ya kami bekerja sama dengan PUPR ini nah berarti luar biasa itu sudah utuh tinggal sekarang bagaimana buat perangkat apa PBLnya dari menyusun RPS RPP dan rubriknya sampai evaluasinya supaya terukur ketercapainya sehingga ini cuma tinggal memberikan dokumen yang apa itu digunakan untuk mengoperasikan PBL itu bisa supaya terukur oke Pak jadi tidak masalah proyeknya sama ya tetapi setiap semester berbeda semester kan outputnya akan menjadi berbeda terakhirnya nanti sampai ke dalam dokumen kontrak sarangi keren ya Pak mantap jadi harus ikut workshop Pak Ishan ya kalau enggak nanti saya telepon Pak Budi jangan lupa beres ya oke jangan lupa disiapkan Pak Ishan materi-materinya ya supaya kita bisa reuni ya jangan lupa nanti dibingkan bala-balanya saya kangen tuh bala-bala ini teman kuliah saya Pak Ishan ini oh ternyata baik terima kasih Pak Ishan Pak Ishan Kamil atas pertanyaannya ada ini ya enggak perlu ditanggapi lagi ya kita lanjut ke ada pertanyaan tertulis lagi enggak Teh Damai atau Unidina oh atau satu lagi untuk yang ini on mic aja ya Pak Ceko silahkan Pak nanti kita kembali ke yang menulis di teks Pak Ceko terima kasih Pak oke terima kasih Bapak Ibu langsung saja saya dari Ternate dari Akademi Imukuputu Ternate di beberapa tahun terakhir dari 2018 ada beberapa mata kuliah yang kami lakukan atau berbasisnya proyek itu kurang lebih kami atur itu di lima pertemuan terakhir jadi di setiap mata kuliah itu mahasiswa itu dibagi kelompok terus kemudian disuruh untuk mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat kira-kira permasalahannya apa yang berkaitan dengan materi yang kami ajarkan terus kemudian mereka membuat proyek nah hasil proyeknya itu hasil akhirnya di pertemuan terakhir itu kami apa namanya membentuk tim terdiri dari beberapa dosen yang terus kemudian mahasiswa itu disuruh mempresentasikan hasil proyek yang mereka kerjakan apakah pertanyaannya apakah itu sudah masuk di kategori apa namanya PBL atau PBL terus kemudian kedua pertanyaan kedua tadi sudah dipeparkan dari pemateri-pemateri yang ada bahwa PBL ini pertama yang harus dilakukan adalah harus identifikasi dulu produknya setelah itu baru kita buatkan apa namanya PBLnya terus kemudian tadi juga kalau disarankan kalau boleh itu yang berkaitan dengan industri misalnya kalau sudah ada di industri pertanyaannya kalau misalnya kita yang belum memiliki apa namanya kerjasama dengan industri apapun apalagi yang ada di kota Ternate misalnya itu yang berkaitan dengan teknologi ini kan industri-industrinya tidak ada hampir tidak ada sama sekali yang ada mungkin pertambangan dan pertambangan itu kan multi multidisipin ilmu misalnya kalau dari bidang IT juga pun itu akan terbatas itu dari mana kita peroleh industri-industri tersebut terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh baik Pak Ceko namanya Pak Ceko saya langsung jawab terima kasih Pak Ceko atas pertanyaannya 2018 sudah melakukan aktivitas pengerjaan proyek untuk dari beberapa mata kuliah setiap mata kuliah sekarang itu apakah tiap mata kuliah atau proyeknya atau proyek tersebut adalah menggambungkan seluruh mata kuliah yang terlibat tapi yang pasti setiap setiap mata kuliah melahirkan proyek yang berbeda setiap mata kuliah melahirkan proyek baik setiap mata kuliah melahirkan proyek yang berbeda itu pertama bahwa bahwa PBL itu proyek based learning itu adalah sebuah metodologi atau metodologi pembelajaran dimana mahasiswa itu belajar pengetahuan keterampilan dan keterampilan core discipline maupun keterampilan keterampilan lainnya melalui aktivitas proyek atau produk atau permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut gitu ya itu ketika itu sudah terjadi bahwa mahasiswa tersebut belajar secara aktif untuk menguatkan pengetahuan keterampilan dan lain sebagainya melalui sebuah proyek atau produk atau permasalahan yang dihadapi itu sudah PBL konteksnya seperti itu ya apakah itu levelnya mata kuliah proyeknya proyeknya ya atau proyek tersebut dikroyok oleh beberapa mata kuliah itu pokoknya semuanya sudah konteksnya PBL sebenarnya semakin semakin banyak mata kuliah yang terlibat untuk mengerjakan dalam satu proyek itu harusnya itu jauh lebih baik jauh lebih baik kenapa karena mahasiswa itu bisa belajar aktivitas lainnya komunikasi dengan lintas keilmuan lintas disiplin dan lain sebagainya itu menghasilkan keterampilan yang lebih komprehensif lagi dan pasti semakin banyak mata kuliah yang terlibat berarti itu bisa memperlihatkan proyeknya semakin kompleks ketika sebuah permasalahan ketika sebuah produk ketika sebuah aktivitas itu lebih kompleks pasti itu akan membutuhkan banyak disiplin yang terlibat dalam menyelesaikan proyek tersebut sehingga mahasiswa bisa belajar banyak di sana intinya apakah itu sudah PBL sudah PBL Pak kalau memang itu terjadi ada pelibatan mahasiswa secara aktif secara aktif untuk belajar untuk menguatkan pengetahuan keterampilan dan lain sebagainya nah yang kedua terkait dengan identifikasi produk jadi kami kami berawal dari identifikasi produk dulu kemudian membuat RPP-nya itu sebenarnya sih cara mudah kami untuk bisa menggiring bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa membuat RPP gitu ya reverse engineering gitu ya dari produk yang ada kemudian membuat RPP-nya sebenarnya itu sebenarnya sih nanti dalam pelaksanaan PBL-nya sendiri harusnya dari RPP dulu untuk bisa membuat produk gitu ya jadi awalnya itu adalah projek kenapa tadi pas dipaparannya RPP itu sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan ketika kita menyusun RPP itu adalah langkah-langkah dimana bisa mengekspos mahasiswa memperkenalkan mahasiswa untuk belajar bukan hanya dari core disiplinnya saja jadi ketika mahasiswa itu belajar mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna oleh klien penggunanya pengguna internal maupun pengguna eksternal siapapun lah yang menginginkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau projek atau produk gitu ya mahasiswa itu bisa belajar bagaimana mengidentifikasi berkomunikasi berargumen berinteraksi mengeluarkan kemampuan critical thinking-nya dan lain sebagainya itu harapannya menjadi sebuah pembelajaran tersendiri daripada kita belajar di kelas mata kuliah tertentu dosen bercerita langsung ke kontennya itu tidak nilai benefit-nya tidak terlalu banyak nah harapannya dengan identifikasi tersebut mahasiswa bisa belajar nah dari aktivitas tersebut kan nanti akan terlahirlah RWP rencana pelaksanaan projek itu bisa menyelesaikan apa yang diinginkan oleh si apa namanya pengguna yang output pelaksanaannya nanti adalah sebuah produk gitu ya jadi itu alur sebenarnya tapi di workshop itu dibalik dibalik dulu dari produk yang ada kita buat RPP-nya itu untuk mempermudah saja dan mempercepat workshop dari workshop dari PBL ini seperti itu nah sekarang ini apakah PBL itu harus memang kerjasama dengan industri sebenarnya tidak dari definisinya sendiri PBL itu adalah mahasiswa itu belajar dari sebuah permasalahan yang nyata yang nyata itu dimana saja mau dari industri mau dari internal mau dimana saja gitu yang pasti dari aktivitas pekerjaan tersebut mahasiswa bisa belajar menguatkan pengetahuan pertama yang kedua bisa menguatkan kemampuan atau keterampilannya keterampilan pertama keterampilan dari kordisiplinnya tergantung bidang studinya masing-masing gitu ya yang kedua keterampilan yang mendukung dia sebagai manusia gitu ya keterampilan komunikasi keterampilan beradaptasi keterampilan problem solving keterampilan team based berkelompok berinteraksi keterampilan critical thinking dan lain sebagainya nah yang pasti harapannya dengan project based learning itu kemampuan-kemampuan yang holistic comprehensive tersebut bisa diperoleh oleh mahasiswa tidak ya kalau ada kliennya dari industri itu mungkin jauh lebih baik kenapa karena mahasiswa bisa belajar bagaimana sih pressingnya ketika berhadapan dengan industri dengan time constraint yang sangat cukup ketat gitu ya dan tidak perlu dengan industri juga barangkali dengan masyarakat justru sebenarnya dengan UMKM dengan masyarakat itu jauh lebih memberikan dampak yang sangat signifikan kenapa karena dampaknya sendiri akan langsung dirasakan oleh masyarakat dibanding dengan perusahaan besar gitu itu kalau dengan perusahaan besar hanya kita hanya dapat numpang nama aja sih pak dengan perusahaan besar itu ya wah kita kerjasama dengan perusahaan multinasional PT Philips wah itu yang tapi yang untung PT Philips bukan indonesianya kalau dengan UMKM malah juga lebih baik bisa meningkatkan tarap hidup kehidupan masyarakat atau unit usaha yang lebih kecil jadi jangan khawatir pak jadi dengan siapapun yang penting mahasiswa itu bisa terekspos lebih dini untuk bisa mengembangkan kemampuan yang lebih komprehensif itu mungkin Pak Ceko ya terima kasih pak terima kasih atas apa namanya pertanyaannya ini kita kembali ke yang tapi harapannya sih ini pertanyaan-pertanyaan yang ditulis maupun pertanyaan yang disampaikan itu ada ada apa namanya sih ada irisannya sehingga tidak perlu semuanya dijauh satu persatu gitu ya walaupun ini di layar sudah ada dua lagi yang recent tetapi kita coba dari yang tertulis ini dari yang nomor 10 sepertinya sudah terjawab juga ya dari stikas Ibu Herlinda apakah ada ketentuan untuk semester berapa dan secara mata kuliah yang sesuai untuk PBL tadi sudah dijawab oleh Bu Pipit Bu Nunung dan teman-teman lainnya dari Paul Bell Ibu Fatima workshopnya dilakukan kapan secara online atau offline waktunya nanti akan diinformasikan oleh APTV secara offline secara offline dan dilakukan secara offline jadi datang langsung ke tempat dan sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Pipit di sesi terakhir pemaparan kemudian dari Poltekas Karya Husada Yogyakarta apakah berlaku untuk produk di tiga kesehatan semuanya Bu ya bolehkah diaplikasikan pada saat PKL silahkan bisakah produknya jasa apalagi sangat boleh dari Ibu Pipit sudah sampaikan produknya bukan produk barang handphone dan sebagainya bisa juga layanan atau jasa nomor tiga belas dari Stikom Yogyakarta Supadianto apakah perlu aplikasi PBM yang sudah dimiliki di kampus untuk disiapkan sistem sistem itu membantu memperlancar kalau ada sistem aplikasinya sangat bagus silahkan apakah apakah perlu ada contoh-contoh karya dari luaran proyek pada semester sebelumnya yang sudah menerapkan PBL untuk mengikuti workshop besok apapun pokoknya ada produk yang ada di kampusnya masing-masing silahkan dijadikan contoh gitu ya mau itu adalah contoh hasil PBL-nya atau memang yang sudah dikerjakan di penelitian atau apapun lah ada produk tertentu yang nanti bisa dibawa ke acara workshop besok untuk belajar bagaimana itu menjadi sebuah kemasan dalam struktur atau mekanisme PBL gitu ya jadi silahkan 13 apapun boleh pokoknya penting produk produknya mau jasa mau layanan mau produk barang dan lain sebagainya silahkan dan memiliki nilai keilmuan tentunya ya nilai keilmuan yang nantinya akan kita korelasikan dengan sebuah pembelajaran di program studinya masing-masing nomor 14 dari Balikpapan bagaimana jika dalam satu proyek PJBL hanya dilaksanakan dalam satu mata kuliah saja ini sepertinya sudah dijawab tadi juga ya mau satu mata kuliah dua mata kuliah lintas mata kuliah silahkan Pak Insan Kamil ini sudah Ibu Megawati Bedu bagaimana kalau di produk belum memiliki produk ini pun sudah dijawab silahkan apapun lah produk dalam bayangan pun gak apa-apa juga yang penting ini ada sesuatu yang bisa kita bawa dan kita bisa ceritakan dan kita bisa buat rencana pelaksanaan proyeknya maupun nanti kita kembangkan RPS-nya dari mata kuliah yang akan terlibat yang nomor 17 Akademi Bahasa Asing Balikpapan apakah PBL bisa diterapkan pada mata kuliah ESP ESP itu apa ya English for special purpose English for special purpose special purpose specific purpose specific purpose specific ya tadi Bu Dunung sudah sampaikan bahasa itu apapun boleh gitu ya apapun siap apapun dalam konteksnya PBL karena komunikasi sangat penting gitu ya baik Pak kemudian nomor 18 dari Poliwangi apakah lingkup PJBL dapat dilaksanakan dan klinis pun sudah ya sudah dijawab kalau mata kuliah saja atau beberapa mata kuliah silahkan semakin banyak mata kuliah yang terlibat itu berarti semakin baik gitu aja satu mata kuliah yang terlibat silahkan gitu silahkan bereksperimen lah gitu ya yang penting mahasiswa belajar dari permasalahan nyata kemudian yang nomor 5 slide 5 manajer proyek berasal dari dosen Dudi atau pegawai non-dosen Bu Pipit disangkain mau dibabat semua sama Pak Riva baik Bapak Ibu untuk manajer proyek ya sebenarnya memang ini sangat tergantung dari ekosistem yang Bapak Ibu bentuk di tempat Bapak Ibu jadi memang yang namanya ekosistem ini bisa berbeda bisa sama intinya Bapak Ibu untuk PBL ini kita harus menemukan bentuk kita mau seperti apa bentuknya ya Bapak Ibu kalau Pak Rivi mungkin di Poli Batam itu terkenal dengan silau silau nya itu bentuk PBL di Politeknik Batam nah bagi saya di Polman bentuk ekosistemnya namanya BPU Badan Pengolah Usaha kalau dibandingkan totally different gitu ya totally different cara kami memandang treatment proyek itu caranya berbeda sebenarnya tetapi masih dalam satu kaedah yang sama cara treatmentnya beda nah yang perlu Bapak Ibu lakukan sebenarnya menemukan treatment itu menemukan bentuknya nah terkait manajer proyek berasal dari dosen boleh Bapak Ibu mau dari dosen boleh mau duty boleh mau pegawai non dosen pun boleh sebenarnya tergantung kebijakan di tempat Bapak Ibu kalau di tempat saya harus dosen harus dosen kenapa nanti dosen ini yang menjadi manager proyek karena dia tahu nanti mata kuliah apa yang akan terkait dengan proyek ini kemudian dia bisa menghubungi secara fleksibel di tempat saya itu ada dua sekjur Bapak Ibu sekjur pendidikan dan sekretaris jurusan untuk produksi nah ini saling berkomunikasi mata kuliah jadi sekjur produksi ini memberi tahu ke pendidikan nih saya punya proyek ini kira-kira mata kuliah yang terlibat apa saja ya bisa gak mahasiswanya dipakai buat mengerjakan nah artinya sebenarnya kalau kalau manager proyeknya dosen itu lebih fleksibel karena memahami memahami tapi kalau gak dosen pun gak apa-apa karena mungkin mungkin ada teknik yang diminta untuk menjadi pengelola dari badan usahanya ini jadi apapun bisa sebenarnya kalau pegawai non-dosen ya itu tadi ya teknik itu bisa nah kalau Dudi gimana tadi disampaikan bahwa proyek itu macam-macam ada proyek yang dari eksternal internal ada proyek penelitian ada proyek kewirausahaan ada proyek kemahasiswaan nah yang jadi kepala proyeknya kan sangat tergantung dari tipe-tipe proyek ini dari mana asalnya kalau dari kalau Dudi misalkan ada proyek yang ada Dudi yang meminta kita membantu untuk menyelesaikan dan kepala proyeknya dari Dudi nya why not jadi boleh jadi seperti itu ya Pak Rifi boleh ya tergantung kita menentukan di institusinya bentuknya mau kayak apa gitu itu mungkin terima kasih Pak Rifi Mas Rifi saya menambahkan ini jangan sampai ambigu semua nanti ini ya jadi Bapak dan Ibu kita tegaskan ini juga sudah ada di panduan proyek yang dapat dikerjakan dalam metode PBL ini satu bisa proyek eksternal karena ada klien yang pesan namun tetap tidak boleh keluar dari kurikulum yang di program Sudi jangan mengada-adakan ya karena proyek itu tidak apa tidak sesuai dengan kurikulum yang di program Sudi terus kita apa kita akses padahal itu tidak bisa kita laksanakan yang pertama proyek eksternal proyek eksternal itu berarti pesanan dari klien sesuai dengan dengan apa itu kurikulum yang kita kembangkan di program Sudi kedua proyek internal tadi yang tanya itu ya jadi semua kebutuhan yang ada di internal tetapi seperti tadi saya katakan kami punya jurusan teknik grafika dan penerbitan punya program Sudi Desen Grafis mereka menawarkan proyek internal apa saja yang bisa dilaksanakan misalnya bikin profil company dan lain-lain itu proyek internal yang dilaksanakan di kampus kami sendiri terus yang ketiga proyek kompetisi jadi kita kan setiap tahun ada kompetisi-kompetisi di antar program Sudi dan lain-lain atau kompetisi antar jurusan sesuai dengan bidang nah ini supaya kita tidak mengeluarkan effort yang lain atau dalam bentuk biaya dan tenaga bisa dilakukan dengan proyek base learning ini yang keempat penelitian nanti kelupaan itu masih review 4 ini tidak dijelaskan ke mereka ini juga PBL nah terus terkait siapa yang jadi manajer ya sebaiknya dosen kenapa karena PBL itu berakhir dengan penilaian tadi disarankan Mbak Pipit boleh teknik boleh-boleh saja tapi tidak punya kapasitas menilai karena manajer proyek pun menilai soft skill dan hard skillnya kalau teknik tidak bisa menilai karena ada rubrik penilaian yang berhak menilai mahasiswa itu adalah dosen ini perlu di kecuali proyek proyek yang untuk income generate tidak terkait dengan pembelajaran istilahnya kalau ada teknik dan ada siapa itu PLP dan lain-lain memang yang jadi bagian di dalam mensukseskan proyek ini bisa selesai tapi yang berhak menilai PBL itu adalah dosen rubrik penilaian itu yang menilai dosen itu kapasitasnya karena berakhir dengan penilaian ini kan sistem pembelajaran dari 9 standar 8 standar yang ada di dalam SNDT khususnya di pendidikan ini salah satu dari bentuk evaluasi pembelajaran atau penilaian saya kira itu jadi jangan khawatir dengan proyek-proyek tadi itu jangan membuat Bapak dan Ibu proyeknya apa kalau tidak punya kerjasama dengan industri bagaimana bisa proyek internal bisa proyek penelitian bisa proyek kompetisi tidak mesti proyek external gimana semangat Bapak dan Ibu 360 orang yang masih konsisten ada di ruangan zoom semangat semangat itu dong semangat baik terima kasih Ibu Nunung Ibu Pipit malah tambah panas semakin siang yang 20 dan 22 digabung aja Pak Dharma silahkan Pak Dharma kapan pengumpulan bahan-bahannya kemudian politik dari Nusa Utara yang saya pahami PBL mendorong pencapaian profil urusan apakah seperti itu silahkan Pak Dharma baik terima kasih Pak Rifi untuk yang nomor 20 mungkin ini nanti akan di beritahukan lebih lanjut oleh panitia mungkin Pak Rifi dari APTV jadi mungkin nanti ini sangat tergantung dari pelaksanaan workshopnya mungkin nanti untuk pengumpulan akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia dari APTV nah terus untuk nomor 21 maka PBL itu mendorong pencapaian profil lulusan gitu itu bisa yang polinema ya polinema ya eh bukan polinema utara Pak Oktavianus yang polinema nanti Pak Rapno yang ini oh siap sekarang yang nomor berapa Pak Rifi 22 22 22 22 oh ya jadi memang PBL ini kan salah satu metode pembelajaran ya ini Pak Tavianus nah tentunya memang pembelajaran yang dilaksanakan itu kan untuk mencapai apa namanya CPMK ya yang tadi saya udah jelaskan jadi setiap mata kuliah itu kan punya apa namanya capaian pembelajaran lulusan yang diubatkan terhadap mata kuliah nah itu memang dengan dilaksananya kan PBL kita tujuannya adalah untuk mencapai si CPMK tersebut nah CPMK ini kan nanti tentunya memang apa namanya kalau kita runut ke atasnya memang untuk memenuhi dari CPL jadi CPL ini kan menunjukkan standar kompetensi lulusan nah standar kompetensi lulusan ini merupakan gambaran dari profil lulusan memang yang sudah ditentukan jadi secara tidak langsung memang betul jadi memang untuk mendorong pencapaian profil lulusan Pak Tavianus mungkin seperti itu Pak Arifi ya nomor berapa lagi Pak Arifi nomor 21 ini JKPBL yang diawali sudut pandang dari proyek bukan mata kuliah sedangkan proyek itu sendiri bervariasi apakah RPSnya itu bisa berbeda-beda untuk satu untuk mata kuliah yang sama atau RPS itu sama itu mungkin sama dengan yang nomor 23 juga sih ini jadi RPS ini memang ketika kita akan menerapkan metode pembelajaran pembelajaran PBL seperti yang saya jelaskan pada saat paparan jadi memang baiknya di RPS ini dibuat secara general jadi tahapan untuk apa namanya pelaksanaannya proyek nah disini ibu menanyakan ketika misalkan memang tidak ada proyek berarti kan ini tidak menerapkan PBL gitu maksudnya mungkin ya ibu ibu dui nah kalau ketika tidak menerapkan metode pembelajaran PBL sudah tentu memang ini RPS nya harus berbeda iya karena kan di RPS itu ada komponen metode pembelajaran nah ketika misalkan ibu ingin menerapkan PBL itu akan tercantum di metode pembelajaran nah ketika akan memilih metode pembelajaran yang lain pun mungkin akan tercantum di situ ibu jadi ada kemungkinan memang ini berbeda yang ibu tanyakan itu itu Pak Rifi mungkin terima kasih Pak Dharma tapi ibu ibu dui tetapi kalau misalkan dalam satu kelas ada yang PBL ada yang enggak dalam satu mata kuliah malah nanti repot dalam menilainya jadi kalau satu kelas PBL PBL semuanya nanti biar diselagamkan biar nanti proses assessmentnya itu lebih valid gitu ya antara satu untuk ketercapaian capaian pembelajarannya antara yang PBL dan satu-satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya didorong semua semua mahasiswanya itu ya ikut aktivitas PBL itu baik itu project based learning atau produk atau problem ya begitu ini pun sama sih mungkin yang nomor 23 ini Ibu Mary Akamigas ya untuk RPS dalam siap mata kuliah yang terlibat dalam satu buah produk misalnya PBL dalam menggambungkan mata kuliah praktikum energi baru terbarukan dengan mata kuliah keberusahaan karena dalam mata kuliah tersebut menghasilkan produk dan membutuhkan analis ekonominya untuk RPS dibuat sampai tingkat tercapaiannya tercapai atau bagaimana sesuai mata kuliah tersebut ini dari Ibu Indah ada yang mau menanggapi Bapak Ibu saya saya akan menanggapi ini Bapak dan Ibu ini juga anu ya apa RPN untuk mengubah mindsetnya jadi RPS itu tidak fleksibel diubah karena kita mendapatkan project seperti dari awal saya sampaikan RPS itu kan disusun diawali dari pertama kita melakukan trace kemudian kita menentukan profil lulusan profil lulusan disesuaikan dengan kerangka kualifikasi yang terdapat dalam KKNI kita D3 D4 magister atau doktor jadi tidak semua hasil trace tadi untuk mengembangkan profil lulusan itu terus kita buat semuanya sendiri setelah mendapatkan profil lulusan kita turunkan menjadi learning outcome atau capai pembelajaran lulusan dari capai pembelajaran lulusan dengan apa itu diturunkan menjadi bahan kajian kemudian menjadi mata kuliah kan begitu dari mata kuliah metode apa yang akan digunakan pengalaman belajar apa yang akan diberikan kemudian menentukan besaran waktu yang digunakan untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut keluar SKS baru kemudian menyusun RPS rencana pembelajaran semester kan begitu betul Pak Dharma pakai jempol Pak kan begitu baru kemudian membuat RPS jadi RPS itu kita susun metode sudah kita siapkan proyeknya bisa bermacam-macam tergantung dari RPS yang kita buat dan itu kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini proyek yang terjadi itu apa misalnya saja saya yang memberikan contoh teknik sipil sekarang trendnya tentang pre-cast misalnya bisa saja pre-cast tetapi RPS-nya tetap luaran proyeknya terkait dengan RPS tersebut jadi RPS itu tidak diubah semau kita sendiri begitu ya karena lantaran ada proyek maka dari RPS itulah kita menyusun RPP tagi rencana pelaksana proyeknya biasanya kita buat sebelum semester itu dimulai sebelum semester itu dimulai jadi kalau kita pelaksana di semester ganjil di semester genap kita menyusun RPP-nya kalau kita proyeknya itu di semester ganjil di genap semester ganjil kita menyusun RPP-nya jadi Bapak dan Ibu tadi terkait dengan RPS tadi itu bukan fleksibel itu kan kalau ada regulasi berubah seperti itu bisa juga kalau misalnya kebutuhan industri saat ini berubah kebutuhan industri saat ini bukan karena proyeknya terus kata ganti RPS bukan saya kira itu penjelasannya Mas terima kasih terima kasih Bu Nunung atas jawabannya tambahan sedikit bahwa yang nanti dispesifikan dispesifikan aktivitasnya itu sesuai dengan proyeknya adalah di RPP ya di rencana pelakaman proyek itu per proyek berbeda RPS itu harusnya sama karena bagaimana pengetahuan itu dikembang dikembangkan dipelajari secara aktif oleh mahasiswa untuk mendukung apa yang dilaksanakan dalam sebuah proyek gitu ya hanya konteks penerapannya saja yang berbeda kan seperti itu penerapannya tapi pengetahuannya sama gitu konten yang nanti akan masuk pelajari itu sama untuk setiap proyek gitu ya makanya di awalnya di awalnya itu harus ada proses review proyeknya sendiri untuk melihat capaian pembelajaran baik itu mata kuliah maupun lulusan dari sebuah proyek itu sehingga mata kuliah tersebut seperti apa kontribusinya dalam proses pembelajaran menyelesaikan proyek tersebut yang spesifik itu ada di rencana perlaksanaan proyek Bapak Ibu mungkin nanti di pas workshop kita akan lebih dalam kembali seperti itu mungkin sekarang masih apa namanya menjadi sebuah pertanyaan besar karena masih imajiner baik mungkin yang nomor 24 ini terakhir sebelum nanti ke yang raise hand oh sudah jam 12 tidak apa-apa satu dua pertanyaan lagi ini mungkin Mas Ratno boleh menanggapi yang dari Ibu Yuliana baik Mas Rivi dari Ibu Yuliana pada proyek keperawatan kami mempunyai matagelah praktik gisi keperawatan PKK atau PKL di beberapa rumah sakit di mana kami sudah berjasama apakah bentuk PKK ini sudah merupakan PBL atau bisa dikembangkan menjadi satu proyek lintas mata kuliah dalam MPKM baik jadi yang pertama tentu sesuai konsepnya ya jadi dalam pelaksanaan PBL-nya ini adalah bagian dari upaya kita memberikan pengalaman belajar mahasiswa di dalam pemecahan proyek kemudian yang kedua harus lebih terlihat bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran ini setidak center learning berjalan jadi karena kalau tidak maka ini hanya seperti kegiatan praktik apa itu ya praktik di rumah sakit gitu ya tapi kalau ini kemasannya adalah satu apa order atau pesanan atau jasa dari misalkan rumah sakit jadi itu bisa saja dianggap atau diklaim sebagai proyek based learning jadi misalkan jasa perawatan pasien ya atau ya istilah-istilah di rumah sakit tentu menyesuaikannya jadi jasa itu juga bagian dari luaran PBL yang bisa kita klip jadi tinggal nanti menyesuaikan dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasinya dilengkapi dokumennya sebagai satu kesatuan di dalam mengerjakan sebuah proyek nah kemudian apakah ini kemudian bisa lintas mata kuliah tadi juga sudah banyak disampaikan termasuk sebetulnya memang yang paling kalau proyeknya besar itu tentu melibatkan lintas mata kuliah nah kemudian dalam MBKM ya untuk MBKM sebetulnya kalau di Permendikbud 3 2020 untuk bidang kesehatan itu kan dieksklud tidak menjadi wajib tetapi kalau pendekatannya konsep magang dan sebagainya itu adalah pembelajaran di luar kampus ya itu saya kira bisa dimaknai sama jadi magang atau PKL di rumah sakitnya sebagai bagian dari pengalaman belajar di luar kampus ya jadi itu tergantung dari ini ya kalau PKK memang luarannya adalah jasa keperawatan di satu rumah sakit atau puskesmas ya monggo ini bisa diklaim sebagai PPL jasa konsultasi seperti itu bisa ya konsultasi itu jasa juga saya kira itu akutansi juga bisa seperti itu baik terima kasih Pak Ratno atas jawabannya satu pertanyaan setelah itu saya akan kembalikan lagi ke Eh Damai Ibu Lufita silahkan Bu soalnya udah dari tadi raise hand Ibu Lufita Bapak silahkan Lufita Palu Cinta Iya terima kasih Bapak Ibu mohon maaf ini saya off camp karena di rumah sedang mengasihi anak bayi yang sedang agak tidak enak badan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih begini untuk PBL ini terima kasih sekali sudah melibatkan AKN Seni Budaya Yogyakarta terkait dengan itu saya ingin menanyakan bahwa AKN itu sudah melaksanakan kerjasama dengan Museum Sonobudoyo nah kerjasama itu berupa pementasan rutin untuk mendongkrak industri pariwisata di Yogyakarta nah itu sudah terjalin dari tahun 2020 jadi setiap 3 minggu sekali kami melaksanakan pementasan di Museum Sonobudoyo itu nah apakah itu bisa dimasukkan dalam project based learning bisa itu yang pertama dan yang kedua dan yang kedua karena kami melaksanakan itu kan sebenarnya kami belum tahu bahwa itu bisa menjadi PBL nah itu mohon izin untuk besok dalam workshop itu kami belum punya RPS atau RPP untuk hal tersebut jadi mohon bimbingannya begitu dan ketika kami membuat RPS ini apakah itu yang di RPS kan itu PBL atau mata kuliahnya enggak ya mata kuliah ya oke ya 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 pertama jawaban pertama boleh jawaban kedua pertanyaan kedua boleh yang ketiga RPS itu mata kuliah gitu aja sih oh jadi mau menambahkan setelah itu mau ke teh damai lagi mohon maaf Bapak Ibu yang mau bertanya kembali nanti boleh nanti ketika pas workshop ya ini waktunya sudah jam 12 lebih 6 nanti sebelum kami kembalikan ke teh damai mengundang benundung untuk memberikan apa namanya terakhir bukan terakhir summary 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 kasih gongnya kasih gong sudah kah ini Mbak Damai dulu enggak mau nunung dulu langsung oke terima kasih Mas Rifi apa itu dinamis sekali pertemuan hari ini bahkan sudah serasa seperti workshop saja gitu ya jadi antinya bahwa teman-teman di seluruh perguruan tinggi ini khususnya penyenggara pendidikan vokasi ini antusias dan kita nanti akan tindak lanjut di workshop jadi poin penting di dalam proyek pisterning ini kalau kita akan menerapkan panduan dari perdizian nomor 27 tahun 2022 jadi jadi Bapak dan Ibu harus yakin jadi Bapak dan Ibu harus yakin bahwa setiap program studi yang sudah mengembangkan dokumen kurikulum yang sekarang ini sedang dilaksanakan ya yakin ya terus kemudian optimis bisa menyenggarakan PBL nanti detailnya kita akan laksanakan di workshop karena dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi kalau disamerikan tentunya apa ya terlalu panjang lebar nanti jadi nanti kita akan bertemu di workshop moga-moga nanti apa yang diharapan Bapak dan Ibu semua bahkan saya punya punya itu punya harapan nih PBL itu akan masif ada di seluruh perguruan tinggi ya gitu jadi akan menjadi habit membangun mindset baru di perguruan tinggi Bapak dan Ibu apalagi kalau nanti Direktura Jenderal Vokasi memfasilitasi untuk sebelum masuk ke PBL kita kembangkan mindset dulu melalui konsepsi di I.O nya ya tapi itu nanti ini sedang melakukan pendekatan dari Mbak Savitri dulu ya Mas Rivi setuju jadi utuh ya utuh jadi dari dari apa dari apa itu apa namanya mengembangkan sikapnya dengan merubah mindset sampai melaksanakan program PBL nya tapi gak apa-apa kita mulai dari workshop besok langsung menuju ke PBL nya ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan semangat kebersamaan sinergi antara prodi satu dengan prodi yang lain percaya melaksanakan PBL itu tidak bisa sendiri bahkan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan prodi-prodi yang lain dalam menyelenggarakan satu projek ya baik eksternal internal kompetisi maupun melalui jalur riset dan jangan khawatir luaran program PBL akan bisa apa itu memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk persyaratan PUB KD yang sekarang wajib dilakukan ya nanti di workshop akan lebih jati lagi saya kira itu terima kasih banyak mohon maaf kalau ada kekurangan saya kembalikan ke Mbak Damai terima kasih terima kasih Bu Nunung Bapak Ibu semuanya terima kasih atas diskusinya tidak bisa banyak yang kami apa namanya pertanyaan berikutnya tidak bisa kami akomodasi mohon maaf nanti akan kita coba diskusi kembali di lain kesempatan 3 hari di workshop lah nanti mesti lebih silahkan terima kasih Bu Nunung Pak Riti Pak Dharma Pak Ratno dan Bu Pipi semua pemateri hari ini cukup semangat Bapak Ibu peserta juga cukup antusias kita lihat angka partisipasi Bapak Ibu sampai dengan siang ini masih bertahan di angka 282 terima kasih sekali lagi Bapak Ibu menuju ke penghujung acara kami persilahkan kepada Ibu Sawitri Isnandari selaku koordinator pembelajaran dan kemahasiswaan Direkturat Akademik Pendidikan Tinggi Pekasi untuk menutup acara pada siang hari ini kepada Ibu Sawitri kami persilahkan terima kasih Mbak Damai Bapak dan Ibu yang saya hormati sinyalnya kurang baik kayaknya ya putus-putus ya ada not freeze malah hilang Pak Sam apakah ada tempat sama dengan teh nama enggak beda tempat enggak beda Bapak Ibu sepertinya jaringan internet di Ibu Sawitri sedang ada gangguan baik Bapak Ibu kami dari Direkturat Akademik Pendidikan Pekasi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami akhir kata mari kita ucapkan hamdallah alhamdulillah hazmatullah halla halla salam maan bila wabarakatuh wa'ala salam walau sabar pantunnya mana pantunnya mana pantunya atau jalan-jalan ke Surabaya jangan jangan lupa membeli oleh-oleh ada ke aduh lanjutannya jadi terlupa yang mohon maaf Mari kita semuanya Ibu ya Tertentang tadi Terimakasih Tidak bagus Silahkan Terimakasih Surabaya tadi gimana Wah manggis pada donong Aku manis dong Mas konfirmasi Emang manis kok Manisnya dulu Terima kasih telah menonton